Tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga saat ini. Wang Chen bergegas ke altar pengorbanan dan langsung mengubah situasi terakhir. Sulit dipercaya bahwa artis bela diri terhormat yang lemah dapat mengubah situasi dalam situasi seperti ini. Dong Fang Niwou mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit, Anak ini, dia hanya beruntung. Wajar jika sekolah Xing Chen membantunya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari kota dosa akan memilih untuk membantunya meskipun mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan barang tersebut. Apakah ini yang disebut peluang? Anak ini sungguh beruntung. Namun, Dong Fang Niwou pusing saat memikirkan Blood Demon dan Li Tian Chou. Mereka jelas ada di sini demi kebaikannya. Huff, aku tidak meminta bantuanmu. Aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Memutar matanya, Dong Fang Niwou mengerutkan bibirnya dan terus meminum anggurnya sambil menyaksikan apa yang terjadi di atas panggung dengan penuh minat. Di saat yang sama, dia tidak lengah dan memperhatikan tiga orang di sampingnya. Mereka berempat telah mendapatkan item tersebut. Secara logika, tidak ada yang akan mencoba merebut barang milik orang lain. Setidaknya tidak sekarang, kalau-kalau mereka mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Hahaha, harta karun itu milik Wang Chen. Aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Melihat situasi di hadapannya, pangeran lu tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan, memilih untuk pergi. Kepemilikan harta karun itu pada dasarnya telah berakhir. Perjalanan ke dunia kuno tengah akan segera berakhir. Dia, yang mendapat peluang besar, tentu saja adalah salah satu pemenangnya. Wajar jika dia pergi. Kalau tidak, jika dia terus tinggal di sini ketika harta itu akhirnya dimiliki, pasti akan ada pertarungan putaran kedua. Mereka yang tidak mendapatkan harta karun itu pasti tidak akan melepaskannya. Mereka bahkan mungkin menyerang orang yang telah mendapatkan item tersebut. Kakak senior Dongfang, aku juga akan pergi. Seniman bela diri kekaisaran dari sekte api yang mengamuk membungkuk pada Dongfang Niuhau. Baiklah, silakan. Dongfang Niuhau menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Adapun dia, dia pasti tidak akan pergi begitu saja. Sebagai seniman bela diri sekte, dia tidak perlu khawatir ada orang yang akan merebut barang itu darinya. Dia yakin bisa melindungi barangnya. Jika ada yang berani menyerangnya, dia tidak akan keberatan mengirim mereka terbang dengan tamparan. Saat pangeran lu dan seniman bela diri kekaisaran dari sekte api mengamuk pergi, hanya tetua agung dan Dongfang Niuhau yang tersisa. Penatua agung tidak perlu khawatir barang-barangnya akan dirampok. Jika dia dan tetua kedua bekerja sama, selama Dongfang Niuhau tidak bergerak secara pribadi, tidak ada yang bisa mencuri barang-barangnya. Dongfang Niuhau pasti tidak akan bergerak, karena Wang Chen ada di sana. Tetua pertama memandang Wang Chen di altar dengan sedikit semangat di matanya. Barang terakhir hendak dikeluarkan. Tidak peduli apapun itu, Sekolah Singchen adalah pemenang terbesar kali ini. Mendapatkan dua harta untuk satu klan jelas merupakan kemenangan terbesar bagi mereka. Di altar, ketika Xiao Chen melihat Li Tian Chou membantunya memblokir Raja Jubah Hitam, matanya menyipit. Keluar, inti sari keluar dari tubuhnya, dan dia mengerahkan kekuatan lagi, menyedot benda terakhir. Di bawah kekuatan hisap Wang Chen, benda terakhir terbang dan ditangkap oleh Wang Chen. Gemuruh. Saat benda itu ditangkap oleh Wang Chen, seberkas cahaya putih melesat ke langit, menerangi negeri sembilan prefektur dan menerangi langit yang gelap. Aura suci dan suci terpancar membuat manusia merasa nyaman baik lahir maupun batin. Dalam sekejap, gunung dan sungai seakan telah disucikan dan menjadi murni. Aura seorang bijak menutupi dunia, membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan. Volume pertama buku surgawi, itu adalah sebuah gulungan dengan lima kata tertulis di atasnya. Volume pertama buku surgawi. Buku surgawi, apakah ini sesuatu yang datang dari atas? Mungkinkah itu teknik budidaya? Apakah itu teknik bela diri? Wang Chen mau tidak mau menjadi sedikit bingung. Tidak hanya itu, yang lain juga dibuat bingung saat melihat buku surgawi yang diperoleh Wang Chen. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Namun, dengan sangat cepat, semua orang menjadi gila. Tidak peduli apa buku surgawi itu, pastinya merupakan barang bagus yang bisa menyebabkan perubahan seperti itu. Terlebih lagi, mungkinkah sesuatu yang muncul di dunia kuno pertengahan adalah sesuatu yang biasa. Setidaknya, itu tidak kalah dengan apa yang diperoleh oriental New Hao dan yang lainnya. Itu jelas merupakan eksistensi yang kuat. Nak, serahkan buku surgawi. Pergilah ke neraka, nak. Mengambil keuntungan dari tetua kedua, Li Tian Chou, dan kebingungan sesaat Blood Demon, Gunung Donglin, Sekolah Kemegahan Cahaya Bulan, dan seniman bela diri Kaisar Jubah Hitam menerkam Wang Chen, mencoba mendapatkan benda itu. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Dengan raungan rendah, Blood Demon dan tetua kedua mengejar di saat yang sama. Namun, di saat linglung itu, keduanya melewatkan kesempatan itu. Kali ini, mereka hanya berhasil memblokir seniman bela diri Sekolah Kaisar Cahaya Bulan yang paling dekat dengan mereka. Setelah dibebaskan, seniman bela diri Sekolah Kaisar Cahaya Bulan meraung dan meninju Wang Chen, nak, serahkan barang itu. Tiba-tiba, angin dan awan berubah warna, dan dia muncul di samping Wang Chen dalam sekejap. Matilah, nak. Di sisi lain, seniman bela diri Kaisar Jubah Hitam juga telah tiba di depan Wang Chen. Dia meraung dan menamparkan Wang Chen pada saat bersamaan. Dengan kedua belah pihak menyerang, tidak mungkin tetua kedua dan Li Tian Chou bisa menyelamatkannya tepat waktu. Melihat ini, ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Dia melemparkan gulungan surgawi ke dalam ruang penyimpanannya, matanya dingin. Gelombang menumpuk telapak tangan. Dia memblokir seniman bela diri Kaisar Jubah Hitam yang paling dekat dengannya. Adapun seniman bela diri Gunung Donglin, yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah menerima pukulan langsung. Dengan lapisan kekuatan spiritual dari Lin Zhan dan perlindungan Sky Silkwem Fire Armor, dia mungkin bisa menahannya. Itulah satu-satunya pilihan Wang Chen. Bang! Telapak tangan bertabrakan dengan seniman bela diri Kaisar Jubah Hitam, dan Wang Chen terlempar. Dia merasakan darah di tubuhnya bergolak, dan dia memuntahkan setegup darah. Bang! Sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas, telapak tangan lain mendarat di atasnya. Kali ini, seniman bela diri Gunung Donglin. Telapak tangan itu begitu kuat sehingga menghancurkan lapisan perlindungan yang ditempatkan Lin Zhan pada Wang Chen, dan langsung mengenai Wang Chen. Of! Setegup darah lagi muncrat. Dalam sekejap, Wang Chen merasa organ dalamnya seolah-olah akan terkoyak. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Dikirim terbang puluhan meter jauhnya, darah Wang Chen berceceran di seluruh altar. Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa saat darah Wang Chen disemprotkan ke altar dan melayang ke cahaya pelangi, darah itu dengan cepat menyatu dengannya dan menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Wang Chen juga tidak menyadarinya, karena seniman bela diri kaisar jubah hitam sudah menunggu di depannya. Dia siap memberinya pukulan fatal. Dengan hilangnya energi linsan, pada dasarnya mustahil bagi Wang Chen untuk memblokir serangan seniman bela diri kaisar. Jejak keputusasaan melintas di mata Wang Chen saat dia melihat seniman bela diri kaisar mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke arahnya. Beraninya kamu, pada saat itu, ketika kelima benda itu telah diambil, kekuatan misterius yang menghentikan gerak maju Dongfang Niu Hao dan ketua tetua menghilang. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka meraung marah dan menembak ke arah Wang Chen. Enyah. Dengan kekuatan Grandmaster Warrior, Dongfang Niu Hao muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Dia memblokir telapak tangan kaisar berjubah hitam dan langsung mengirim pria berjubah hitam itu terbang. Gemuruh. Pada saat yang sama, seluruh altar mulai bergetar saat darah Wang Chen menyembur ke atasnya. Darah yang telah disemprotkan ke dalam cahaya pelangi menyatu sepenuhnya dengannya, dan altar mulai bergetar hebat. Pilar cahaya pelangi selebar satu meter yang menghubungkan langit dan bumi mulai tenggelam perlahan, seolah-olah merupakan zat padat, dan tenggelam ke dalam tanah. Kresek. Awalnya, ketika kitab surgawi muncul, seluruh dunia sunyi dan damai. Namun, pada saat ini, setelah lenyapnya cahaya ilahi tujuh warna, angin dan awan melonjak dan angin serta awan berubah. Dalam sekejap, awan gelap bergulung di langit dan guntur bergemuruh. Di dalam ruang, angin bertiup kencang dan bumi bergetar bersama altar. Retak. Retak. Suara retakan yang tajam terdengar. Tiba-tiba, seluruh dunia tengah mulai runtuh seiring dengan tenggelamnya cahaya ilahi. Ruang mulai terdistorsi dan masa kegelapan mulai menyebar, terus-menerus melahap seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi? Dongfang Niwhao dan yang lainnya terkejut. Oh tidak, ruang waktu sedang runtuh. Aku khawatir alam tengah akan menghilang. Cepat tinggalkan tempat ini. Teriak seniman bela diri kaisar dari gerbang cahaya bulan. Ayo pergi, kalau tidak semuanya akan terlambat. Seniman bela diri kaisar dari gunung Donglin juga menyerah untuk mengejar Wang Chen dan berteriak saat dia melihat ruang waktu yang runtuh dengan cepat. Begitu dunia tengah runtuh dan lenyap, tempat ini akan menjadi gurun di alam semesta. Segala sesuatu di sini akan menjadi abu. Tinggal di sini hanya berarti kematian. Pada saat ini, tidak ada lagi yang peduli dengan buku surgawi yang dimiliki Wang Chen. Ruang waktu telah hancur. Jika mereka tidak bisa melarikan diri sekarang, mereka pasti akan mati. Dalam menghadapi kehidupan, segala sesuatunya hanya dangkal. Mempertahankan hidup seseorang adalah hal yang paling penting. Dua seniman bela diri kaisar dari gerbang cahaya bulan dan gunung Donglin berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke arah mereka datang. Pada saat yang sama, seniman bela diri kaisar berbaju hitam menatap Wang Chen di altar. Dengan sedikit kengganan, dia mendengus dingin dan berbalik untuk lari. Kami juga akan pergi. Senior Oriental, selamat tinggal. Wajah Blood Demon dan Li Tian Chou juga serius. Mereka segera terbang keluar, takut akan dimakan. Nak, ayo pergi. Pada saat yang sama, Dongfang Niwhao dan Tetua Agung berteriak. Namun, mereka tidak mendapat tanggapan apapun dari Wang Chen. Mereka berbalik dengan kebingungan dan berseru. Nak, saat ini, wajah Wang Chen kosong. Dia mengambil satu langkah ke depan dan perlahan berjalan menuju cahaya ilahi pelangi. Langkah kakinya melayang di udara seolah sedang diangkat oleh sesuatu. Dia berjalan menuju cahaya ilahi pelangi. Cahaya ilahi yang sangat kejam itu, cahaya ilahi yang dapat secara langsung menghancurkan seorang kultifator alam bela diri kekaisaran, sebenarnya tidak menghancurkan Wang Chen pada saat ini. Wang Chen berjalan menuju tengah langkah demi langkah. Nak, cepat ikut kami. Tetua Agung berteriak ketika dia melihat ini. Cahaya ilahi pelangi sangat berbahaya. Mungkin karena ruang waktu telah runtuh, kerusakannya berkurang drastis. Tapi bagaimana dengan intinya? Tetua Agung terkejut saat memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada seniman bela diri kaisar. Pada saat yang sama, dia melihat ruang waktu yang terdistorsi dengan wajah penuh kecemasan. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih Wang Chen. Boom! Namun, saat dia hendak meraih Wang Chen, energi Agung yang sangat besar mengguncangnya. Ekspresi Tetua Agung berubah seolah-olah dia terluka parah. Mengaum! 422 Mengaum! Raungan seekor binatang terdengar dan siluet merah berlari ke altar. Itu adalah bulan menyala. Di bawah perintah Wang Chen, Flaming Moon telah menjaga lava di luar. Dia juga ada di sini. Sebelumnya, Flaming Moon telah menjaga lava di luar sesuai permintaan Wang Chen. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan Wang Chen dan Wang Chen dalam bahaya. Oleh karena itu, dia menyerah menjaga lahar di luar dan berlari menuju Wang Chen. Flaming Moon berlari ke altar saat dia melihat Wang Chen berjalan menuju cahaya ilahi. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mendesak pada Wang Chen dan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Yang mengejutkan Tetua Agung dan yang lainnya adalah Flaming Moon tidak ditolak oleh energi apapun dan langsung menuju ke cahaya ilahi. Sekali lagi, dia menunjukkan sisi yang tidak biasa. Dia berlari ke sisi Wang Chen yang linglung. Dia meraung dan menggigit kaki celana Wang Chen. Saat itu, cahaya merah dan biru di mata Flaming Moon bersinar terang seolah ada sesuatu yang menakutkan dan menakutkan di sana. Dia tidak ingin Wang Chen masuk. Nak, cepat kembali. Teriak Dongfang Niu Hao saat melihat apa yang terjadi di luar. Dia berharap tarikan bulan api dapat membuat Wang Chen kembali sadar. Hasilnya seperti yang diharapkannya. Tubuh Wang Chen berhenti sejenak dan dia kembali sadar. Dia melihat Flaming Moon menatapnya dengan bingung dan terkejut. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah tiba di tengah altar dan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Nak, ruang waktu akan segera runtuh. Cepat ikut kami. Tetua Agung berteriak dengan cemas saat ruang waktu menjadi semakin terdistorsi dan menghilang. Wang Chen melihat sekeliling ketika dia mendengar kata-kata Tetua Agung. Memang benar, ruang waktu runtuh dengan cepat. Apa yang terjadi tadi? Saat cahaya ilahi warna-warni tenggelam dan saat ruang waktu runtuh, pikiran Wang Chen tanpa sadar bergerak menuju cahaya ilahi warna-warni. Panggilan kuat itu telah menarik Wang Chen ke tempat ini. Panggilan kuat itu sebenarnya membuat Wang Chen merasakan dorongan untuk menyatu dengan cahaya ilahi warna-warni dan menyatu dengan cahaya ilahi ke dalam tanah. Di dalam hatinya, perasaan sedih terus menyerang sarafnya. Darahnya mendidih di tubuhnya. Di bawah bimbingan cahaya ilahi yang berwarna-warni, energi dalam darahnya terus meledak dan bangkit. Sekarang, kemurnian garis keturunan Wang Chen berada di tingkat tujuh. Di bawah letusan dan kebangkitan energi garis keturunan tersebut, dan kebangkitan puluhan ribu keping energi, garis keturunannya dengan cepat berkembang menuju tingkat delapan. Situasi seperti ini seharusnya membuat Wang Chen bersemangat. Namun, Wang Chen tidak bisa bersemangat saat ini. Perasaan terpanggil semakin kuat. Hal itu membuat Wang Chen merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Itu membuat Wang Chen ingin masuk dan menyatu dengan cahaya ilahi. Perasaan di hatinya memberitahu Wang Chen bahwa ada sesuatu yang sangat penting di sana. Nak, cepat pergi. Penatua Agung sangat cemas ketika dia melihat Wang Chen berdiri dalam cahaya ilahi yang berwarna-warni dengan linglung. Akan sangat terlambat jika dia tidak pergi sekarang. Aku tidak pergi. Saya tidak bisa pergi. Wang Chen berkata kepada tetua Agung tanpa berpikir. Nak, apakah kamu gila? Tahukah Anda apa arti keruntuhan ruang waktu? Dongfang Niu Hao berteriak pada Wang Chen. Aku tidak bisa pergi. Kalian pergi dulu. Aku ingin masuk. Aku ingin masuk ke tempat ini. Cepat pergi. Bawa flaming moon bersamamu. Kali ini, Wang Chen berpikiran jernih. Itu adalah idenya sendiri. Dia sangat bingung tentang apa yang memanggilnya dalam cahaya ilahi yang berwarna-warni. Dia harus memikirkannya. Jika tidak, Wang Chen percaya bahwa meskipun dia pergi, hatinya akan tertahan di sini dan dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Iblis batinia seperti itu bahkan mungkin menghalanginya untuk membuat kemajuan apapun dalam kultifasinya di masa depan. Jelas sekali, ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Meskipun dia tahu itu berbahaya, dia harus masuk, mengungkap semua rahasia, dan mengusir iblis dalam dirinya. Nak, apakah kamu gila? Seru penatua agung. Tidak, cepat pergi. Saya ingin memasuki tempat ini. Wang Chen bertekad. Kemudian, dia menoleh ke arah Flaming Moon dan berkata, pergilah bersama tetua agung dan yang lainnya. Roar, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon meraum dengan marah. Dia mengikuti di belakang Wang Chen dan tidak berniat pergi. Jika itu masalahnya, ikutlah denganku. Saya ingin melihat apa yang ada di tempat ini yang dapat menarik perhatian saya seperti ini. Wang Chen memiliki sedikit perlawanan di hatinya. Sejak memasuki inti dunia tengah, kondisi Wang Chen tidak baik. Dia selalu tertarik dan dikendalikan oleh kekuatan itu. Bagi orang seperti Wang Chen, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Dia tidak bisa membiarkan hal-hal ini mengendalikan emosinya. Dia harus melihat apa yang bisa membuatnya seperti ini. Setelah membuat keputusan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ke arah Dongfang Niu Hao dan kedua tetua agung. Tetua, aku akan pergi melihatnya. Jangan khawatirkan aku. Setelah mengatakan itu, Wang Chen tiba-tiba berbalik dan bergegas ke pilar cahaya bersama Flaming Moon. Gemuruh. Pilar cahayanya tenggelam drastis dan ruang waktu hampir runtuh. Langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan yang gelap gulita memenuhi lebih dari separuh alam tengah dan hampir menelannya sepenuhnya. Berengsek. The Great Elder meraung dengan keras ketika dia melihat Wang Chen bergegas masuk dengan keras kepala. Ayo pergi dulu. Anak itu seharusnya baik-baik saja. Tidak semua orang bisa memasuki cahaya ilahi pelangi. Mungkin dia akan menemukan sesuatu. Dongfang Niu Hao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam ketika dia memikirkan garis keturunan bela diri Dewa Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan bergegas keluar dari dunia tengah. Ayo pergi. Anak itu seharusnya baik-baik saja. Tetua kedua menghela nafas saat melihat Dongfang Niu Hao pergi. Namun, sama sekali tidak ada keyakinan pada kata-katanya. Jika ruang waktu runtuh, apakah Wang Chen akan baik-baik saja? Bagaimana dia bisa melakukan perjalanan dalam kehampaan tanpa mencapai alam bela diri Dewa? Ayo pergi. Tetua Agung melihat untuk terakhir kalinya pada pilar cahaya ilahi pelangi yang akan menghilang ke tanah. Dia mengayunkan tangannya dan bergegas keluar dengan wajah serius. Dia ingin segera masuk dan meraih kembali Wang Chen. Namun, kekuatan yang kuat itu membuatnya mustahil untuk mendekat. Menghadapi runtuhnya ruang waktu, mereka berdua hanya bisa memilih untuk pergi. Mereka dengan cepat bergegas keluar dari dunia tengah dan menghilang dari altar dalam sekejap mata. Ya Tuhan, ruang waktu runtuh. Sial, sebenarnya ruang waktu runtuh. Di saat yang sama, di bagian lain dunia tengah, dua sosok yang baru saja bergegas ke dataran ini berteriak ketika mereka melihat perubahan ruang waktu. Lari, cepat lari. Melihat ruang waktu yang runtuh dengan cepat, ekspresi pria lain berubah dan dia berteriak keras. Melihat ruang dan waktu runtuh dengan cepat, pria kekar yang melarikan diri dengan panik menjadi marah. Dia meraung dengan suara serak, Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membunuhmu, aku harus membunuhmu. Geng naga raksasa tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, dua orang yang telah memasuki alam tengah adalah pemimpin geng naga raksasa, Juu Jiao, dan pemimpin sekte pembunuh raksasa, Sulong. Keduanya telah menjadi sasaran Flaming Moon sebelumnya. Mereka tidak memiliki peluang memasuki inti alam tengah di sisi lain lahar. Namun, mereka tidak mau menyerah. Mereka menunggu kesempatan dengan marah. Akhirnya kesempatan yang mereka tunggu-tunggu pun datang. Binatang iblis terkutuk itu tiba-tiba berbalik dan meninggalkan sisi lain lava, bergegas menuju dunia tengah. Seketika, mereka berdua sangat gembira. Mereka mengira kesempatan mereka telah tiba. Harta berharga telah muncul. Wang Chen telah memanggil binatang iblis terkutuk itu untuk membantunya merebut harta karun itu. Saat ini, mereka berdua tidak bisa lagi menahan diri. Mereka langsung melintasi lava dan bergegas menuju alam tengah. Namun, siapa sangka ruang waktu runtuh di sini? Tidak lama setelah mereka berdua melangkah ke dataran, ruang waktu seluruh dunia tengah mulai runtuh. Mereka baru saja memasuki tempat ini, dan bahkan sebelum mereka mulai mencari peluang dan peluang, mereka harus melarikan diri dengan panik. Mereka harus meninggalkan tempat yang mereka impikan untuk dimasuki. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Pada saat ini, keduanya dipenuhi dengan kemarahan dan keluhan. Wang Chen terkutuk itu, itu pasti dia. Dia pasti sengaja membiarkan binatang iblis itu pergi dan membawa mereka ke tempat ini untuk menderita. Mereka yakin itu adalah rencana Wang Chen. Saat ini, keduanya dipenuhi dengan keluhan. Mereka dipenuhi penyesalan. Mereka menyesal tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Wang Chen dengan satu tangan. Bahkan dikejar oleh Dongfang Niu Hao lebih baik daripada dipermalukan seperti ini. Terutama karena Wang Chen hanyalah seorang artis bela diri terhormat kecil, sementara mereka adalah artis bela diri raja dan artis bela diri kekaisaran yang terkemuka. Penghinaan seperti ini membuat mereka kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa mengangkat kepala di masa depan? Keduanya terus mengumpat saat melarikan diri. Ketika mereka kembali, mereka harus membasmi keluarga Wang dan mencabik-cabik Wang Chen. Hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan amarah di hati mereka. Gemuruh. Seluruh dunia tengah akhirnya mulai runtuh sepenuhnya. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Semua orang dengan panik melarikan diri menuju bagian luar dunia tengah. Pada saat ini, Wang Chen telah memasuki area pusat cahaya ilahi tujuh warna. Dalam cahaya ilahi pelangi, tubuh Wang Chen melayang dalam cahaya ilahi. Dia menyatu dengan pikirannya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpengaruh oleh gaya tarik. Inti spiritual di tubuhnya melonjak, melawan aura tirani. Yang mengejutkan Wang Chen adalah aura ini sepertinya tidak bermaksud untuk menyakitinya. Sebaliknya, hal itu membawanya ke dasar altar. Di bawah cahaya ilahi pelangi, sebenarnya ada ruang kosong. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Dalam proses tenggelamnya, energi dalam tubuh Wang Chen terbangun dengan cepat, terutama energi di pembuluh darahnya. Di bawah tarikan cahaya ilahi pelangi, ia meledak dan terbangun dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, Liontin Diok di depan dada Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan panas yang menyengat. Ini mengejutkan Wang Chen dan dia segera mengeluarkannya. Pada saat ini, dalam cahaya ilahi pelangi, Liontin Diok pusaka keluarga memancarkan cahaya berwarna merah darah. Itu berkedip dan sedikit bergetar. Tampaknya sangat bersemangat. 423 Fenomena ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menghubungi Lin Zhan di Liontin Diok, tetapi Wang Chen menemukan bahwa hubungannya dengan Lin Zhan diblokir. Dia tidak bisa merasakan aura atau keberadaan Lin Zhan sama sekali. Gemuruh Sebelum Wang Chen sempat berpikir, suara gemuruh datang saat ini. Setelah raungan, kecepatan tenggelamnya cahaya ilahi tiba-tiba bertambah cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Saat cahaya ilahi menghilang, Wang Chen, yang berada dalam cahaya ilahi, merasakan tubuhnya menjadi ringan dan tenggelam dengan cepat. Bang! Dengan suara teredam, Wang Chen menghantam tanah dengan keras. Engah! Dampaknya yang besar membuatnya mengeluarkan setegup darah. Organ dalamnya yang telah terluka terasa seperti terkoyak, dan seluruh otot serta tulang di tubuhnya hampir patah. Dengan erangan teredam, Wang Chen mengerutkan kening, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Sakit? Saat ini, yang dia rasakan hanyalah sakit. Dia telah diserang oleh kaisar seniman bela diri, dan sekarang dia dihempaskan ke tanah dengan sangat keras. Untungnya tubuhnya kuat, jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah mati atau setidaknya pingsan. Darah dan ki di tubuhnya menyebabkan Wang Chen dengan cepat duduk bersila dan mulai menyesuaikan kondisinya, menenangkan kekuatan batin sejati yang melonjak serta darah dan ki di tubuhnya. Setelah beberapa budidaya dan penyesuaian, Wang Chen akhirnya berhasil mengatur napas. Dia menghela napas panjang dan merasa sedikit lebih nyaman. Segera, merasakan perubahan pada dirinya, Wang Chen sangat gembira. Saat dia memasuki alam tengah dan melangkah ke dataran, Wang Chen menyaksikan inti seni bela diri. Pada saat itu, wilayahnya tiba-tiba meningkat, dan yang paling penting adalah Wang Chen langsung mencapai puncak alam mulia tahap ke-6. Pada saat ini, Wang Chen merasa bahwa dia dapat menerobos ke alam mulia tahap ke-7 kapan saja. Ini bukan apa-apa. Yang paling penting, Wang Chen menemukan bahwa pada saat ini, di bawah bimbingan cahaya ilahi itu, sejumlah energi garis keturunannya yang tidak diketahui jumlahnya telah terbangun. Di tengah suara berderak, setidaknya ratusan ribu bahkan jutaan molekul energi telah terbangun. Hal ini memungkinkan garis keturunan kelas 7 mencapai puncaknya. Dengan sedikit lebih banyak kesabaran, dia pasti bisa masuk ke dalam jajaran garis keturunan kelas 8. Begitu dia memasuki jajaran garis darah peringkat 8, dia akan dapat membuka bakat garis darah dan teknik bela diri garis darah berikutnya. Hal ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. Selain peningkatan kemurnian garis keturunannya, tubuh fisik Wang Chen juga meningkat secara signifikan di bawah pemeliharaan cahaya ilahi ini. Dia telah mencapai puncak fisik Orde ke-5, dan dia akan segera dapat mencapai fisik Orde ke-6. Peningkatan berturut-turut di semua aspek membuat Wang Chen bersemangat saat ini. Peningkatan macam apa ini? Jika dia mengandalkan kultivasinya sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai level ini? Perjalanan ke alam kuno tengah ini sungguh membuahkan hasil, belum lagi buku surgawi yang misterius. Wang Chen berseri-seri gembira mendengar berita itu. Namun, segera, Wang Chen menjadi tenang. Ini bukan waktunya untuk berbahagia. Pada saat ini, Wang Chen, yang terjatuh ke tanah, berada di lorong yang gelap gulita. Angin sejuk bertiup lembut di lorong, membuat orang merasa murung. Mengikuti jalan itu dan bergerak maju dalam kegelapan, Wang Chen berjalan ke depan sekitar 10 meter. Setelah berbelok 90 derajat, matanya tiba-tiba berbinar. Cahayanya begitu terang sehingga tanpa sadar dia menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Saat berikutnya, ketika Wang Chen mendongak, dia langsung terpana di tempat. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan dan menakjubkan tersaji di hadapannya. Wang Chen sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Ini adalah ruang yang sangat luas, terbentang ratusan meter. Itu sangat halus, luas, dan seperti mimpi. Ini adalah surga di bumi, penuh dengan energi spiritual yang kuat. Suasananya megah, megah, dan mengejutkan. Itu benar, Wang Chen berada di ruang seperti itu saat ini. Seluruh ruangan itu sangat damai. Itu seperti mimpi yang tersaji di hadapannya. Seluruh ruangan tempat dia berada melayang di udara saat ini. Ada beberapa pulau kecil tersebar di sekitarnya, juga melayang di udara. Mereka tampaknya memiliki lintasan yang tetap, perlahan berputar di sekitar ruang tempat Wang Chen berada. Di bawahnya ada jurang maut. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di tepi pulau ini. Di depannya, di tengah ruangan ini, ada sebuah altar. Itu persis sama dengan altar yang dia lihat di alam kuno tengah, hanya sedikit lebih kecil. Pada saat ini, di tengah altar, cahaya ilahi tujuh warna yang tenggelam dari tanah telah berkumpul di sini. Cahaya ilahi menghubungkan tanah dan bagian atas, seperti pilar, menopang seluruh ruang. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa tidak bingung. Apa yang sedang terjadi? Di saat yang sama, jantung Wang Chen kembali berdebar kencang. Darahnya mendidih, dan jiwanya mulai bergetar. Kekuatan pemanggilan yang kuat membuat Wang Chen berjalan maju tanpa sadar. Di sampingnya, Flaming Moon mengikuti Wang Chen dengan geraman gelisah. Ekornya terangkat tinggi, siap bertarung kapan saja. Tampaknya ada sesuatu yang ditakutkannya. Wang Chen berjalan menuju altar dengan linglung. Rasa sakit yang tak terlupakan menyebar dari lubuk darahnya. Pada saat yang sama, Leon Tin Giyok diperlukan Wang Chen tiba-tiba tampak memiliki kehidupannya sendiri saat melayang di depannya. Lampu merah menyala, menerangi langit. Bas dengungan-dengungan. Leon Tin Giyok itu mengeluarkan suara mendengung pelan, suaranya sangat menyedihkan. Perlahan-lahan terbang menuju altar di depan Wang Chen. Sementara itu, Wang Chen mengikuti Leon Tin Giyok itu ke depan. Dalam sekejap mata, mereka sampai di depan altar. Tiba-tiba, cahaya Leon Tin Giyok menjadi lebih terang, dan aura yang kuat dan mendominasi muncul. Leon Tin Giyok itu perlahan berputar mengelilingi cahaya ilahi tujuh warna, seolah memanggil sesuatu. Pada saat yang sama, cahaya ilahi tujuh warna juga mulai bergetar, seolah-olah memiliki kesadaran dan beresonansi. Tanah sedikit bergetar, energi kuat di udara membuat jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia kembali sadar. Melihat cahaya ilahi tujuh warna, mata Wang Chen melebar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, di dalam cahaya ilahi tujuh warna, sesosok tubuh anggun melayang. Melihat wanita ini, bahkan Wang Chen pun merasa linglung. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi linglung. Rambut perak panjangnya menari tertiup angin, seperti mimpi. Wajahnya seperti malaikat, dan dia sangat cantik. Dia mengenakan gaun sifon putih yang berkibar tipis, dan sosok anggunnya tanpa celah. Air musim gugur sangat indah, dan batu giyok adalah tulangnya. Wanita ini layak mendapat kata, sempurna. Saat ini, mata wanita itu sedikit tertutup, seolah dia tertidur lelap. Dia melayang dengan damai di dalam cahaya ilahi, dipenuhi aura murni dan suci, tanpa jejak dunia fana. Seolah-olah dia bisa memurnikan segala sesuatu di dunia. Wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Setelah beberapa saat, Wang Chen kembali sadar, dan dia memperhatikan aksesori gemerlap di dahi wanita itu. Itu adalah Liontin berbentuk tetesan air mata merah menyala, dan diikatkan pada rambutnya dengan rantai perak. Pada saat ini, Liontin itu bersinar merah, dan itu benar-benar beresonansi dengan cahaya yang dipancarkan oleh Liontin dioknya. Wang Chen dapat merasakan bahwa panggilan dari garis keturunannya sebenarnya berasal dari aksesori ini. Karena dia berdiri di sini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa saat lampu aksesori berkedip, detak jantungnya juga berubah. Melihat wanita ini, Wang Chen merasa sedih. Dia tidak tahu kenapa, tapi sepertinya hatinya sudah terikat erat pada wanita seperti dewa ini. Melihat wajah yang sangat cantik itu, Wang Chen mau tidak mau berjalan ke depan. Bas dengungan-dengungan. Ada suara mendengung terus-menerus di udara. Di bawah resonansi Liontin diok dan Liontin itu, cahaya ilahi pelangi mulai bergetar. Seseorang bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya ilahi pelangi dengan cepat menghilang dan memasuki tubuh wanita itu. Cahaya ilahi, yang awalnya setebal satu meter, dengan cepat menyusut dan menjadi garis tipis dalam sekejap mata. Saat cahaya ilahi menghilang, wanita yang melayang di udara perlahan melayang ke bawah. Mata Wang Chen sedikit cekung saat dia membiarkan kekuatan dalam garis keturunannya membimbingnya ke altar. Dia mengulurkan tangannya, dan saat cahaya ilahi pelangi benar-benar menghilang, Wang Chen menangkap wanita itu tepat saat dia akan jatuh. Dia memeluknya begitu saja. Dengan wanita dalam pelukannya, Wang Chen sekali lagi terpana oleh kecantikannya yang tiada taraf. Hahaha, akhirnya aku bebas. Hahaha, Phoenix Maiden, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah seribu tahun, kamu akhirnya terjatuh. Di bawah siksaan ruang dan waktu, saya menang. Hahaha, siapa yang bisa menghentikanku sekarang? Kekekeke. Aku ingin menaklukkan dunia, aku ingin mengubah benua langit yang mendalam menjadi sungai darah, aku ingin semua semut merangkak di bawah kakiku dan menyambut kedatangan rajaku. Rajaku, tunggu saja, aku akan membantumu menaklukkan benua langit yang mendalam. Namun, saat Wang Chen menangkap wanita itu, raungan gembira menyerbu, menyebabkan seluruh ruangan sedikit bergetar. Hahaha, jadi bagaimana jika tubuh fisikku hilang? Tujuh hari? Beri aku tujuh hari. Tujuh hari sudah cukup bagiku untuk memulihkan tubuh fisikku. Sepuluh hari untuk memulihkan kekuatanku. Semut dari benua langit yang mendalam, tunggu aku sampai merangkak dan melolong. Suara itu masih menderu-deru. Setelah ribuan tahun penindasan, aura tirani yang dihasilkan membuatnya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Setelah kehilangan kebebasan selama ribuan tahun, dia mendapatkannya kembali pada saat ini. Itu membuatnya sedikit gila. Gemuruh. Pada saat berikutnya, altar tiba-tiba meledak dan bayangan tiba-tiba keluar. Segera, aura iblis memenuhi langit. Aura tirani dan haus darah membuat ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia mundur. Aura kuat itu segera menyapu hembusan angin dan suara gemuruh. Memeluk wanita itu, dia menenangkan diri. Wang Chen akhirnya melihat penampakan dan postur bayangan di depannya. Itu adalah bayangan monster. Tingginya 30 meter, dengan tiga kepala dan enam lengan. Ekspresinya ganas dan pupilnya berwarna merah darah. Mungkinkah ini asura dari neraka yang diturunkan dari zaman kuno? Wang Chen sangat terkejut. Bentuk ini terlalu mirip dengan bentuk iblis asura yang diturunkan dari zaman kuno. Asura, itulah iblis legendaris yang mengguncang langit dan bumi. Itu adalah iblis paling jahat dan menakutkan dari dasar neraka, eksistensi yang sebanding dengan dewa. Bagaimana bisa saat ini? Hem, semut. Saya tidak menyangka ada semut yang bisa masuk ke tempat ini. Huff, bagus sekali. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menjadi korban pertama yang mulia ini. Sementara Wang Chen diliputi keterkejutan, jiwa asura juga menyadari keberadaan Wang Chen. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin dan matanya bersinar penuh kegembiraan. Ayo, semut rendahan, aku akan membiarkanmu menjadi korban pertama yang mulia ini. Aku akan menggunakan darahmu untuk menempa jalanku menuju kemenangan. Aku akan membiarkanmu menjadi korban yang mulia demi hegemoniku. 424 Ayo, semut rendahan, aku akan menjadikanmu pengorbanan pertamaku. Aku akan menggunakan darahmu untuk menempa jalanku menuju kemenangan. Aku akan menjadikanmu pengorbanan yang mulia demi Wang Hege. Mata asura bersinar dengan cahaya merah yang aneh saat dia meraung. Begitu dia berbicara, jiwanya melintas dan langsung menerjang Wang Chen. Melihat asura menerkamnya, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Asura adalah iblis dari neraka, dan pada puncaknya, kekuatannya setidaknya setingkat dengan prajurit perkasat Tuhan. Siapa yang mungkin bisa menghentikannya? Meskipun surah telah terperangkap selama ribuan tahun dan telah kehilangan tubuh fisiknya, dia tetaplah keberadaan yang menakutkan. Bagaimana mungkin Wang Chen menghentikannya? Serangan telapak tangan surah setidaknya memancarkan aura yang menyaingi serangan habis-habisan kaisar bela diri. Mendengar hal ini, wajah Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia buru-buru meraih wanita itu dalam pelukannya dan buru-buru mundur. Hahaha, kamu pikir mau kemana, semut? Tawarkan aku jiwa dan darahmu. Mata surah berkilat saat dia melihat manusia rendahan itu berusaha melarikan diri. Dengan lambayan tangannya, kekuatan isap yang mengerikan muncul, dan Wang Chen terpaksa mundur. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia dengan cepat terbang kembali ke arah asura dengan wanita dipelukannya, mengirimkannya ke dalam mulut harimau. Pada saat itu, Liontin Diok Wang Chen di langit mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Dengan kilatan lampu merah, ia menembak langsung ke arah surah. Dalam sekejap mata, itu menghalangi jalan surah. Lampu merah bersinar terang dan langsung menutupi seluruh langit. Kekuatan isapnya seakan menghilang begitu saja. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi surah berubah, dan dia berteriak tanpa sadar. Huff! Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu adalah cacing pertama yang aku sukai. Aku ingin darahmu. Surah mendengus dingin dan mengulurkan tangan untuk menamparkan Liontin Diok itu. Weng-weng, Liontin Diok itu bergetar hebat, mengeluarkan lampu merah terus-menerus. Pada saat yang sama, tetesan air mata merah di dahi wanita itu juga berkedip-kedip, membungkus erat Wang Chen dan wanita itu, seolah melindungi mereka. Pada saat yang sama, dia menyebarkan sisa energinya ke dalam lingkaran cahaya Liontin Diok. Fusi kali ini bisa dikatakan sempurna. Saat kedua sinar cahaya menyatu, seluruh ruangan tampak dipenuhi dengan musik surgawi. Suara yang datang dari zaman purba perlahan melayang. Dewa dan iblis dari sembilan langit, semua makhluk hidup bersujud di hadapan mereka. Siapa yang bisa melawan mereka di bawah langit? Itu adalah suara seorang pria. Tampaknya ia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, seolah-olah datang dari luar sembilan surga. Itu sangat halus, tapi penuh dengan keagungan. Phoenix menari di sembilan surga, angin dan awan berubah, tiga demi tiga tidak ada habisnya, alam semesta berputar, sembilan demi sembilan kembali menjadi satu, segala sesuatu binasa. Ini adalah suara seorang wanita. Suaranya halus dan lembut, memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Pada saat yang sama, ia membawa kemauan yang tidak dapat diganggu-gugat. Dua kalimat, dua suara, pada saat ini, sepertinya berasal dari zaman purba, menembus terowongan ruang dan waktu, berkeliaran di langit di atas ruang ini. Saat suara itu berbicara, setiap kata seakan mengguncang hati orang yang mendengarnya, menyebabkan darah mereka mendidih. Sebagai tubuh jiwa, ekspresi surah bahkan lebih ganas saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat kedua suara itu terdengar, lampu merah langsung berputar dan berputar, berubah menjadi jaring surgawi yang jatuh dari langit seolah menutupi segalanya. Jaring surgawi jatuh, dan surah langsung terperangkap di dalamnya, tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, krisis Wang Chen teratasi. Ah, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Dasar bajingan kecil, jangan pernah berpikir untuk menghancurkanku. Terjebak di dalam jaring surgawi, mata surah memerah. Dia meraung keras dan menyerang jaring surgawi. Saat ini, Wang Chen sudah agak tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jaring surgawi ini muncul di sini? Melihat Leontin Giok yang melayang di udara, Wang Chen terkejut. Jenis energi apa yang terkandung dalam Leontin Giok ini? Itu sebenarnya sangat kuat. Apa hubungannya dengan Leontin tetesan air mata didahi wanita di sampingnya? Siapa wanita ini? Apakah suara yang samar-samar dia dengar tadi adalah suaranya? Pada saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Melihat jaring surgawi, matanya dipenuhi ketakutan. Setelah melepaskan jaring surgawi, cahaya Leontin Giok yang melayang di udara meredup, kembali menjadi Leontin Giok biasa. Dengan sedikit keremangan, benda itu jatuh di samping Wang Chen. Adapun Leontin tetesan air mata didahi wanita dipelukan Wang Chen, pada saat ini juga kehilangan kilaunya, dan beberapa retakan muncul di atasnya. Mengaum. Di belakang Wang Chen, Flaming Moon juga mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Melihat jiwa suara, cahaya merah dan biru di matanya berkedip lebih intens. Ia mengangkat ekornya tinggi-tinggi, mengerahkan kekuatan pada keempat kukunya, dan menerkam ke depan. Bulan menyala, melihat Flaming Moon menerkam ke arah suara, Wang Chen terkejut. Apakah anak kecil ini mengira jiwa suara itu enak? Bagaimana suara bisa menjadi kelesatan Flaming Moon? Ini, seketika, Wang Chen menjadi bingung. Namun, pada saat ini, Flaming Moon sepertinya sedang mengamuk. Melihat jiwa suara, ia meraung keras. Raungannya mengguncang langit, dan sangat megah. Memanfaatkan momen ketika suara terjebak di jaring surgawi, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya. Tentu saja, Flaming Moon, yang memiliki ketertarikan alami terhadap jiwa dan bentuk energi, tidak akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Ah, bagaimana bisa? Kenapa kamu ada di sini? Ah, Rajaku, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Melihat kemunculan Flaming Moon, mata suara berkilat ketakutan. Hal ini membuat Wang Chen semakin bingung. Dia meraung dengan gila, dan tubuhnya berputar-putar seolah dia takut akan sesuatu. Mengaum. Sementara itu, tubuh Flaming Moon melebar saat ini. Auranya benar-benar terlepas, dan itu sangat menakutkan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menghisapnya dengan keras. Surah berkepala tiga dan berlengan enam terbang tak terkendali menuju mulut Flaming Moon. Ah, Rajaku, tidak, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Tidak. Jangan lakukan ini, ditelan oleh Flaming Moon, surah yang berlengan enam raung dan mengaum dengan panik dan ketakutan yang tak ada habisnya. Namun, suaranya semakin lemah. Di bawah kurungan jaring surgawi, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Adegan ini membuat Wang Chen tercengang. Flaming Moon, Flaming Moon sebenarnya, benar-benar menelan surah berlengan enam ke dalam perutnya. Wang Chen sedikit mati rasa. Adegan ini sungguh mengejutkan. Itu adalah Shuro. Eksistensi seperti dewa yang legendaris, surah. Setan dari neraka, setan. Dia ditelan begitu saja. Apa sebenarnya identitas Flaming Moon? Surah panik saat dia melihat Flaming Moon. Sepertinya dia tahu identitas Flaming Moon. Apa yang sedang terjadi? Siapa raja yang dia sebutkan? Bagaimana dia bisa begitu kuat dan menakutkan sehingga Shuro memanggilnya sebagai raja? Betapa mengejutkannya hal itu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi? Semua keraguan ini memenuhi pikiran dan saraf Wang Chen. Mengaum. Setelah menelan surah, Flaming Moon tampak sangat bersemangat. Aura yang mendominasi muncul, rambutnya berdiri tegak dan sombong. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi Flaming Moon meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Ledakan. Energinya melonjak hebat. Pada saat ini, Flaming Moon, yang berada di puncak peringkat keempat, masuk ke peringkat kelima. Apalagi ini baru permulaan. Energinya masih meningkat dengan kecepatan yang gila-gilaan. Mengaum. Di tengah dampak energi, Flaming Moon meraung ke langit. Pada saat yang sama, energi di sekitarnya menghasilkan arus energi padat yang bersirkulasi secara terus-menerus. Berbalik, Flaming Moon memandang Wang Chen seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Saat berikutnya, ia mengeluarkan suara gemuruh pelan dan tertidur lelap di tanah. Kali ini, energi dari menelan jiwa surah terlalu menakutkan. Sebelum Flaming Moon tertidur lelap, ia sudah masuk ke peringkat kelima. Energi yang tersisa harus memasuki tidur nyenyak agar Flaming Moon dapat meningkat. Meskipun Flaming Moon sedang tertidur lelap, Wang Chen masih bisa merasakan energi mengerikan itu terus-menerus membantu Flaming Moon meningkatkan kekuatannya. Segera, kekuatan Flaming Moon mencapai puncak peringkat kelima pemula. Itu menuju peringkat kelima tengah. Hem. Saat Wang Chen tercengang, saat kekuatan Flaming Moon terus meningkat, dengungan halus terdengar dari lengan Wang Chen. Mendengus lembut ini seperti musik dunia fana, menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan linglung. Segera setelah itu, sosok halus di pelukannya bergerak. Itu benar, wanita dalam pelukan Wang Chen bergerak saat ini. Wang Chen jelas merasakan sosok lembut dan halus itu sedikit bergetar. Hem. Wang Chen mendengar erangan lembut lainnya yang menarik hatinya. Kali ini, Wang Chen benar-benar mendengarnya. Itu benar, itu adalah suara wanita dalam pelukannya. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia benar-benar tersentuh. Wanita di pelukannya masih hidup. Apakah dia akan bangun? Apa yang sedang terjadi? Siapa wanita ini? Dia pastilah seseorang yang bertahan ribuan tahun yang lalu di abad pertengahan ini. Mungkinkah dia adalah wanita Phoenix yang disebutkan oleh surah bersenjata enam? Siapa sebenarnya dia? Mengapa? Pikiran Wang Chen kacau. Dia segera menunduk dan melihat wanita di pelukannya masih memejamkan mata. Ekspresinya tenang. Saat Wang Chen merasa bingung, bulu mata wanita itu sedikit bergetar. Dia sedikit mengernyit. Penampilannya yang menakjubkan sungguh mempesona. Segera setelah itu, tubuh wanita itu bergerak sedikit. Setelah bulu matanya bergetar dua kali, dia perlahan membuka matanya. Tiba-tiba, sepasang mata hitam legam terlihat begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Seolah-olah mereka bisa melihat bagian terdalam hatinya. Sepasang mata ini sudah cukup untuk membuat banyak orang jatuh cinta padanya. Setelah wanita itu membuka matanya, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Akhirnya, dia seperti merasa berada dalam pelukan seseorang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen dengan ekspresi bingung. Saat wajah Wang Chen muncul di depan wanita itu, matanya berbinar. Tubuhnya bergetar hebat. Zantian, kamu kembali. Apakah kamu datang mencariku? Sudah lama. Apakah kamu akhirnya kembali untuk mencariku? Wanita itu memandang Wang Chen dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Lapisan kabut muncul di matanya saat dia bergumam pada Wang Chen. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Wang Chen. Dia merasakan kehangatan tubuh Wang Chen. Ini benar-benar kamu. Kamu kembali. Aku sudah menunggumu begitu lama. Saya pikir Anda tidak akan datang mencari saya. Wanita itu akhirnya tidak bisa menahan air matanya saat merasakan kehadiran Wang Chen. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia berbicara dengan suara gemetar. Kata-katanya dipenuhi dengan nada kesedihan. Menyentuh pipi Wang Chen dan merasakan suhu tubuh aslinya, bibir wanita itu membentuk senyuman yang mampu menjatuhkan bangsa. Dengan kegembiraan yang tak terbatas dan rasa tidak percaya di matanya, dia berkata, ini benar-benar kamu. Ini benar-benar kamu. Ini benar-benar. 425. Mimpi ini telah muncul berkali-kali selama ribuan tahun terakhir. Setiap kali hal itu terjadi, itu membuat hatinya sakit. Kali ini, meski itu hanya mimpi, dia tidak ingin bangun. Betapa menyenangkannya jika tetap berada dalam mimpi ini. Saat ini, kecantikan pedi wanita itu sungguh menyayat hati. Air matanya menyesakkan. Hati Wang Chen sakit saat melihat kecantikan tiada taraf itu. Jauh di dalam pembuluh darahnya, bekas denyutan bisa dirasakan. Ini adalah jenis kesedihan mendalam yang datang dari zaman kuno, seolah-olah sedang mencurahkan sesuatu. Siapa? Zantian. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada wanita itu dengan suara serak. Zantian. Siapa dia? Dan wanita ini? Siapa dia? Apa hubungan keduanya? Entah kenapa, Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Dia punya perasaan bahwa dia ingin memeluk wanita itu dan menyayanginya. Wanita itu membeku ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen. Zantian. Bukankah kamu Zantian? Mungkinkah erosi waktu membuatmu melupakanku? Apakah kamu sudah melupakan dirimu sendiri? Mata wanita itu dipenuhi keraguan, kesedihan, dan kekecewaan. Dia memandang Wang Chen dengan air mata mengalir di pipinya. Aku, aku bukan Zantian. Wang Chen berkata dengan susah payah. Dia tidak tega berbohong kepada wanita seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu siapa Zantian. Tapi mengapa Wang Chen merasakan keakraban? Seolah-olah mereka saling kenal apa yang sedang terjadi. Mengapa Wang Chen merasakan kepedihan di hatinya ketika dia mengatakan dia bukan Zantian? Mendengar kata-kata Wang Chen, wanita itu menatap Wang Chen dalam-dalam, seolah sedang mencari sesuatu. Setelah sekian lama, jejak kesedihan melintas di wajahnya. Air mata memenuhi matanya saat dia mendorong Wang Chen menjauh dan mundur dua langkah. Kamu bukan Zantian. Kamu benar-benar bukan Zantian. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu bukan Zantian? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri seolah jiwanya telah tersedot keluar. Kamu benar-benar bukan Zantian. Dia tidak akan datang ke sini untuk mencariku. Dia sudah. Dia tidak mungkin muncul lagi. Lalu siapa kamu? Kenapa itu membuatku merasa familiar? Mengapa kamu memiliki auranya? Apa yang sedang terjadi? Saya merasakan dengan jelas aura Warski ketika saya tertidur. Saya merasakan panggilannya dan mendengar suaranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu tanpa sadar memegangi kepalanya dengan tangannya seolah-olah dia sedang menderita suatu jenis rasa sakit. Wajahnya menjadi pucat saat dia mundur. Pada saat yang sama, dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan keraguan yang tak ada habisnya. Hati Wang Chen terasa seperti dipukul tanpa henti saat melihat reaksi wanita itu. Aku tidak tahu siapa Warski. Ini abad pertengahan. Aku memasukinya secara kebetulan dan merasakan pemanggilan di sini. Jadi, Wang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar tidak tahu siapa Warski. Mengapa rasanya begitu familiar? Di mana tempat ini? Mengapa wanita ini membuatku merasa seperti sedang dipanggil? Mengapa Leontin Giok di tangannya membawanya ke sini? Mengapa garis keturunannya beresonansi dengan tempat ini? Pikiran Wang Chen kacau. Wanita itu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen saat dia mundur selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat Leontin Giok di tangan Wang Chen, matanya berbinar seolah dia melihat sesuatu. Kehancuran sebelumnya menghilang dan digantikan oleh senyuman indah. Saya mengerti sekarang. Ketika kemegahan memudar dan kepolosan kembali ke jati diri, itulah yang nyata. Saat ini, kecantikan pedi di wajah wanita itu membuat langit dan bumi kehilangan warnanya. Saat kemegahan memudar dan dataran kembali ke jati diri, itulah yang nyata, wanita itu mengulangi kalimat ini sambil perlahan berjalan menuju altar. Setelah berpisah, kerinduan itu seperti genangan air. Kalau dipikir-pikir, itu sudah tiga masa kehidupan. Karena yang mencolok memudar dan yang polos kembali ke jati diri yang sebenarnya, apa salahnya kembali ke masa lalu? Waktu 10 ribu tahun hanyalah mimpi. Biarkan dia menjadi murni dan kotor dalam segala hal. Demi senyuman untukmu, aku rela terjerumus ke dalam siklus reinkarnasi. Suara halus wanita itu terdengar seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Suara halus itu sepertinya datang dari tepi langit, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Suara halus ini seharusnya enak didengar, tetapi pada saat ini, kata-kata wanita itu membuat seseorang merasakan sedikit kesedihan dan tenggelam dalam terlupakan. Dia melihat siluet wanita itu. Saat dia melihat wanita itu perlahan berjalan menuju altar, Wang Chen tiba-tiba merasa tidak nyaman. Membuka mulutnya, Wang Chen merasa tenggorokannya seperti dicekik. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, hatinya terasa seperti dipelintir dengan pisau. Maukah kamu membantuku di kehidupanku selanjutnya? Akhirnya, ketika wanita itu mencapai puncak altar, dia menoleh ke arah Wang Chen dan bertanya dengan senyuman yang bisa menjatuhkan bangsa. Lalu, dia memandang Wang Chen dengan sedikit antisipasi. Ketika dia mendengar kata-kata wanita itu, jantung Wang Chen seakan berhenti berdetak. Penampilan ini sepertinya telah melewati zaman kuno dan membuatnya merasakan sakit dan kesedihan yang mendalam di hati wanita itu. Saya akan. Akhirnya, Wang Chen menjawab tanpa sadar. Begitu dia mengatakan ini, dia merasa seolah seluruh energinya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Dia bahkan merasa sulit bernapas. Dia ingin mengatakan bahwa dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan santian. Namun, Wang Chen merasakan sedikit kesedihan dari dalam darahnya yang membuatnya tidak dapat berbicara. Di kehidupanku selanjutnya, aku akan menggunakan kembang api tiga masa hidup sebagai ganti kebingungan seumur hidup. Penyebab kehidupan masa laluku, akibat dari kehidupanku saat ini, tunggu aku. Setelah mendengar jawaban Wang Chen, wajah cantik tiada taraf wanita itu menunjukkan senyuman yang luar biasa. Dia kemudian berbalik dan meluncur menuju tengah altar, setelah kematian Ronghua, hanya akan ada keheningan abadi di pegunungan dan sungai. Kehidupan lampau dan kehidupan sekarang akan terpisah satu sama lain. Kelahiran kembali, Pernikahan Tiga Masa Kehidupan Suara halus wanita itu perlahan bergema di langit dan meresap ke dalam hati seseorang, membuat seseorang merasakan kesedihan yang tiada taraf. Namun, ada sedikit harapan dan harapan dalam kesedihan ini. Suaranya terus melayang di langit saat tubuh wanita itu memancarkan lingkaran cahaya merah. Suhu di udara meningkat secara tiba-tiba saat cahaya merah memenuhi langit seperti api yang mengamuk. Saat berikutnya, Wang Chen dengan jelas melihat sosok wanita itu perlahan meredup di lampu merah dan menjadi ilusi. Semburan energi mulai muncul dari altar. Cahaya ilahi tujuh warna yang sebelumnya menyatu dengan tubuh wanita itu muncul kembali. Namun, kali ini, benda itu mengelilingi tubuh wanita itu dan terus menumpuk, menjadi semakin padat. Sosok wanita itu menghilang di dalam cahaya merah dan cahaya ilahi pelangi. Wang Chen membuka mulutnya saat menyaksikan adegan ini. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa. Kakinya terasa seperti beratnya seribu kilogram dan dia tidak bisa melangkah maju lagi. Tangannya membeku di udara saat dia menunjukkan rasa tidak berdaya. Rasa sakit yang datang dari dalam garis keturunannya dan kesedihan yang datang dari jiwanya membuat pipi Wang Chen basah oleh air mata sebelum dia menyadarinya. Saat lampu merah dan cahaya ilahi saling terkait, tangisan naga dan harimau terdengar saat burung Phoenix menari di sembilan surga. Setelah waktu yang sangat lama, ketika semuanya kembali normal, hanya kepompong merah yang tersisa di peron. Kepompong besar itu sangat menarik perhatian. Lenyap, wanita itu menghilang. Apakah dia sudah mati? Atau apakah dia terlahir kembali? Nirwana, kelahiran kembali dengan imbalan kehidupan baru. Wang Chen tidak tahu. Saat ini, dia bisa merasakan sakit di hatinya. Sungguh tak tertahankan. Apakah itu kesedihan karena takdir atau penderitaan karena reinkarnasi? Debu telah hilang dan lagu telah berakhir. Siapakah orang yang menjungkir balikan dunia dengan tangannya? Pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah seluruh kekuatan di tubuhnya telah tersedot saat dia berbaring di tanah. Dia memegang liontin giyok di tangannya. Ah! Denyut dan rasa sakit dari darahnya membuatnya melolong panjang. Raungannya bergema terus-menerus di ruang yang luas ini. Duduk di tanah dalam keadaan linglung, Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama sebelum dia sadar kembali dengan mudah. Ruang masih merupakan ruang yang sama. Di bawahnya masih ada jurang maut. Saat ini, dia masih berada di pulau terapung ini. Namun pulau terapung ini tidak lagi sama seperti dulu. Setelah melahap jiwa surah bersenjata enam, Flaming Moon tertidur lelap di kejauhan. Tanpa disadari, di bawah energi yang kaya, kepompong hitam telah terbentuk di tubuhnya. Pada saat ini, ia juga menghabiskan energinya. Melihat sekeliling, ini adalah ruang tertutup. Tidak ada jejak jalan keluar sama sekali. Mungkinkah dia benar-benar terjebak di ruang aneh ini? Alis Wang Chen sedikit berkerut. Melihat kepompong merah di platform tinggi, apakah dia berinkarnasi? Atau apakah dia terlahir kembali? Kapan dia bisa keluar dari kepompong? Saat Wang Chen memikirkannya, hatinya dipenuhi keraguan. Di alam abad pertengahan ini, dia telah menemukan hal yang menakjubkan. Dia menemui terlalu banyak keraguan. Rahasia apa yang tersembunyi di dunia abad pertengahan ini? Apa identitas wanita ini? Binatang iblis macam apa Flaming Moon itu? Rahasia apa yang terkandung dalam liontin giyok miliknya ini? Siapakah zantian? Terlalu banyak rahasia yang melanda dirinya saat ini, membuat Wang Chen merasa kepalanya akan meledak. Akhirnya, pada saat ini, suara lin zan terdengar, nak, kamu baik-baik saja. Mendengar suara lin zan, Wang Chen kembali sadar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saat dia memasuki ruang ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba menghubungi lin zan, tidak ada jawaban. Sekarang, lin zan akhirnya muncul. Untung dia baik-baik saja. Hah, ruang macam apa ini? Bagaimana bisa ada energi spiritual surgawi yang begitu kaya? Saat berikutnya, lin zan muncul di samping Wang Chen. Saat dia merasakan kayanya energi di ruang ini, dia berseru. Aku tidak tahu, apa yang terjadi padamu tadi. Wang Chen tersenyum pahit, energi spiritual di ruang ini sungguh menakutkan. Ini adalah energi spiritual surgawi murni, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan vitalitas biasa. Baru saja, saya tidak tahu, tapi saya merasa ada beberapa energi kuat yang menyegel saya di sini. Sialan, energi macam apa ini, hingga menyegelku juga. Aku sangat khawatir sesuatu akan terjadi padamu, tapi sepertinya semuanya baik-baik saja sekarang. Energi itu juga telah hilang. Ling Zhan mengerutkan bibirnya dan mengeluh dengan sedikit depresi dan ketidakpuasan. Di saat yang sama, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Jelas sekali, energi kuat yang muncul sebelumnya telah mengejutkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Ini menunjukkan betapa kuatnya energi tersebut. Namun, Wang Chen secara samar-samar menebak bahwa energi itu adalah energi dari Liontin Giok, energi yang dipancarkan oleh Liontin Tetesan Air Mata Wanita itu, dan energi jiwa dari Neraka Surah. 426. Hef, siapa yang peduli energi apa itu? Semuanya hilang sekarang. Hehenak, inilah kesempatanmu. Hahaha, dengan energi spiritual surgawi yang kaya di sini, akan lebih mudah untuk berkultivasi di sini. Saya juga dapat menggunakan energi spiritual surgawi ini untuk memulihkan energi jiwa saya. Hahaha, Lin Zhan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Chen. Energi spiritual surgawi, ini adalah energi spiritual surgawi yang legendaris. Itu ratusan dan ribuan kali lebih kuat dari vitalitas. Ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi para petani. Lebih penting lagi, energi ini dapat membantunya memulihkan energi jiwanya yang hilang. Dia telah mentransfer lima tingkat energi spiritual ke Wang Chen sebelumnya. Sekarang, Lin Zhan hanya tersisa empat tingkat energi spiritual. Dia sangat membutuhkan pemulihan, dan ini adalah tanahnya yang diberkati. Itu bisa membantumu memulihkan energi jiwamu. Wajah Wang Chen berseri-seri karena gembira. Tentu saja, apa yang kamu ketahui, menurutmu, apakah menemukan energi spiritual surgawi itu mudah? Bocah kecil, berlatihlah dengan keras. He he, manfaatnya pasti kamu rasakan. Lin Zhan mengungkapkan senyuman sinis. Dia melihat kebulan menyala. Anak ini sepertinya mendapat banyak keuntungan kali ini. Cek cek cek, energinya sangat kaya sehingga perlu disempurnakan. Cek cek cek, ini kemenangan besar. Dengan pengalaman Lin Zhan, dia tahu berapa banyak yang dia peroleh dari flaming moon. lalu dia menoleh untuk melihat ke altar. Matanya bersinar dan dia menunjukkan ekspresi keheranan. Nirwana, kelahiran kembali. Dia berteriak. Nirwana, kelahiran kembali. Dia benar-benar melihat Nirwana, saya telah terlahir kembali. Jantung Lin Zhan berdebar kencang saat ini. Melihat ekspresi kaget Lin Zhan, Wang Chen melihat kepompong merah dengan ekspresi rumit. Wanita itu? Siapa dia? Nirwana, kelahiran kembali. Tahukah kamu siapa dia? Wang Chen bertanya pada Lin Zhan dengan secerca harapan. Bagaimanapun, reaksi Lin Zhan telah menjelaskan terlalu banyak hal. Hem, Nirwana, dia tidak menyangka akan melihat kelahirannya kembali di sini. Nak, ada beberapa hal yang akan kamu pahami pada waktunya. Saat ini, saya tidak yakin tentang Dewa Nirwana ini. Beratnya kelahiran kembali. Namun menurut pemahaman saya, mencapai Nirwana itu mungkin. Untuk bisa terlahir kembali, pertama-tama seseorang harus mencapai puncak alam kekuatan Tuhan. Dengan kata lain, hanya monster tingkat tinggi tingkat 10 dan puncak alam kekuatan Dewa yang memiliki kualifikasi untuk menjalani kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Tentu saja, tidak semua monster tingkat tinggi level 10 dan seniman bela diri Dewa Puncak dapat mencapai Nirwana. Kelahiran kembali dengan imbalan kehidupan baru, dimulai dari awal. Hanya binatang iblis dan binatang Dewa tertentu yang bisa melakukannya. Tentu saja, dikabarkan bahwa ada keluarga kuno yang bisa melakukannya juga. Dan Nirwana yang paling terkenal, tidak ada keraguan bahwa ia telah terlahir kembali sebagai Divine Beast Phoenix. Phoenix Nirwana, bangkit dari abu, Anda juga harus mengetahuinya. Tapi, sepertinya tidak ada Phoenix Nirwana di sini. Orang ini sepertinya bukan burung Phoenix. Saya tidak yakin, ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Saya perlu waktu untuk mengamati situasi spesifik secara perlahan, dan saya tidak bisa memastikannya. Namun, saya yakin orang yang keluar dari kepompong itu pasti tidak sederhana. Ekspresi Lin Zhan serius saat dia berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, Lin Zhan sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu, matanya menyipit saat dia menundukkan kepalanya untuk berpikir. Adapun Wang Chen, dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Seperti yang diharapkan dari makhluk maha kuasa. Binatang tingkat tinggi tingkat 10 dan puncak alam kekuatan dewa, tidak peduli yang mana itu, itu adalah eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Phoenix, itu adalah salah satu dari sembilan binatang dewa legendaris. Wang Chen teringat saat surah bersenjata 6 membuka segelnya, dia meneriakan sebuah nama, Wanita Phoenix. Apakah dia berbicara tentang burung Phoenix? Wang Chen tidak yakin, tapi menurut Lin Zhan, sepertinya wanita ini bukan burung Phoenix. Phoenix Nirvana, bangkit dari abu, ini adalah sesuatu yang juga diketahui Wang Chen. Tidak ada Phoenix Nirvana di sini. Bangkit dari abu. Wang Chen semakin bingung sekarang. Lin Zhan menunduk dan merenung sejenak, seolah dia tidak dapat menemukan alasannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menunjukkan senyuman gembira dan penuh harap. He he, berita, inilah kesempatan kita. Mari kita lihat apa yang keluar dari kepompong tersebut dan cobalah menyerapnya. He he he, ini adalah makhluk maha kuasa, kami akan melakukan pembunuhan ketika saatnya tiba. Lin Zhan mulai punya ide licik. Mengenai hal ini, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, dia menatap kepompong itu dalam-dalam. Mungkin bahkan jika Lin Zhan tidak mengatakannya, dia akan tetap melakukannya. Ini adalah panggilan dari lubuk jiwanya. Baiklah, nak, hentikan omong kosong itu dan fokuslah pada budidaya. He he, ada cukup banyak kisurgawi di sini, mari kita sempurnakan terlebih dahulu. Jika waktunya tiba, kemudian, Lin Zhan langsung menyelapikiran Wang Chen dan berteriak padanya. Kemudian, dengan penuh semangat, dia menarik Wang Chen ke ruang kosong dan bersiap untuk berkultivasi. Melihat ekspresi bersemangat Lin Zhan, Wang Chen tentu saja senang. Jelas merupakan hal terbaik baginya agar Lin Zhan bisa pulih. Terlebih lagi, dia tidak ada hubungannya sekarang. Dia berencana menunggu wanita itu keluar dari kepompong. Pada saat yang sama, dia harus menunggu Flaming Moon keluar dari kepompongnya. Jangka waktu ini mungkin akan sangat lama. Karena itu, Wang Chen juga memilih untuk diam dan berkultivasi di sini. Sekarang, dia berada di puncak peringkat 6 artis bela diri terhormat. Garis keturunannya berada di puncak garis keturunan peringkat 7, dan tubuh fisiknya juga telah mencapai puncak tubuh fisik peringkat 5. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sangat membutuhkan terobosan untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu dia mencapai terobosan dalam ketiga aspek tersebut, kekuatan Wang Chen akan meningkat secara eksponensial. Hal ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. Setelah membuat keputusan ini, Wang Chen menenangkan pikirannya. Memikirkan hal ini, dia mengikuti Lin Zhan untuk menemukan tempat budidaya yang cocok, dan keduanya masuk secara terpisah untuk berkultivasi. Tenggelam dalam kultivasi, segera, Wang Chen merasakan energi inti sejati mengalir dan bergulir di tubuhnya. Sambil berpikir, naga energi inti sejati di tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dengan aura yang mendominasi, ia berenang di meridiannya. Di dunia luar, Ki Surgawi mengalir ke tubuh Wang Chen. Yang mengejutkan Wang Chen adalah mutiara manusia sebenarnya dapat membantu memadatkan Ki Surgawi. Ini jelas merupakan keuntungan yang tidak terduga. Saat Ki Surgawi yang agung mengalir ke tubuhnya, Wang Chen segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Energi ini sangat murni, dan sebenarnya tidak kalah dengan energi inti sejati yang dipadatkan oleh keterampilan Kaisar Naga. Faktanya, itu jauh lebih murni. Kita harus tahu bahwa keterampilan Kaisar Naga Wang Chen saat ini dapat mengerahkan kekuatan teknik budidaya tingkat surga. Kemurnian energi inti sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang awam. Di hadapan energi inti sejati Wang Chen, energi inti sejati seorang pejuang biasa hanyalah sampah dan kotoran. Ini juga perbedaan antara teknik budidaya. Energi inti sejati yang dipadatkan oleh teknik budidaya yang kuat adalah murni, sombong, dan memiliki daya tahan yang kuat. Energi inti sejati yang dipadatkan oleh teknik budidaya biasa berbintik-bintik dan berantakan, dan kekuatan serangan serta daya tahan berkurang secara alami. Kemurnian energi inti sejati yang dipadatkan oleh teknik budidaya tingkat surga Wang Chen terlihat jelas. Meski begitu, itu masih belum semurni dan sekokoh Kisurgawi. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Benar saja, itu adalah kiroh abadi yang jarang terlihat, yang sangat kuat. Kisurgawi memasuki tubuhnya, dan langsung menyatu dengan energi inti sejati dan lautan energi inti sejati di dantiannya. Dia bahkan tidak perlu memperbaikinya. Selain itu, dengan integrasi Kisurgawi, energi inti sejati Wang Chen menjadi semakin murni. Situasi ini membuat Wang Chen sangat senang. Ini jelas merupakan kesempatan langka. Tidak heran Lin Zhan begitu bersemangat. Ternyata Kisurgawi sangat kuat. Memikirkan hal ini, Wang Chen segera terjun ke dalam kultivasi. Dengan bantuan kemampuan penyerapan mutiara manusia, sejumlah besar Kisurgawi mengalir ke dantian dan meridiannya. Pada saat ini, Wang Chen seperti Piksiu, melahap dan berkembang dengan gila-gilaan. Segera, Wang Chen, yang berada di jajaran prajurit mulia tahap ke-6, merasakan denyutan terobosan. Naga energi inti sejati didesak secara ekstrim. Ia berenang dengan ganas di meridiannya dan mengeluarkan serangkaian raungan, seolah ingin melahap segalanya. Akhirnya, setelah 81 sirkulasi, meridian Wang Chen telah mencapai batasnya dan berada di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, Kisurgawi di Laut Ki miliknya telah lama memenuhi seluruh Laut Ki. Saatnya untuk terobosan telah tiba. Dengan naga energi inti sejati, Wang Chen tiba-tiba bergegas menuju penghalang dan meridian itu. Ledakan. Setelah naga energi inti sejati terintegrasi dengan Kisurgawi, ia menjadi lebih tirani dan spiritual. Kemana pun ia melewatinya, ia menghancurkan segalanya. Di depan naga energi inti sejati dalam kondisi seperti itu, penghalang tersebut tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung terkoyak. Dalam sekejap, meridian lain terbuka, dan Wang Chen masuk ke dalam barisan prajurit mulia tahap ketujuh. Naga energi inti sejati dengan cepat memperluas dan memperkuat meridian tubuh Wang Chen. Pada saat yang sama, Kisurgawi dari dunia luar melonjak ke tubuh Wang Chen seperti gelombang, memperkuat energi inti sejati. Pada saat yang sama, dengan peningkatan Wang Chen dan penyempurnaan naga energi inti sejati, darah Wang Chen juga mulai mendidih pada saat ini. Kisurgawi langsung mengalir ke dalam garis keturunannya, dan pada saat ini, di bawah Baptisan Kisurgawi, energi dalam garis keturunannya juga terbangun dengan gila-gilaan. Kresek. Seperti tetesan air hujan yang beterbangan di ubin, gelombang demi gelombang molekul energi meletus dan terbangun seperti petasan. Setelah dibimbing oleh cahaya ilahi pelangi, garis keturunan Wang Chen telah lama memasuki puncak tahap ketujuh. Pada saat ini, di bawah Baptisan Kisurgawi, ketika gelombang demi gelombang energi meletus, ia mulai berkembang menuju garis keturunan tahap ke-8. Kekuatan garis keturunan terus-menerus dipancarkan, dan darah Wang Chen mulai mendidih dan mengalir pada saat ini. Ketika energinya terus meledak, kekuatan garis keturunan mulai meningkat, dan kemurnian garis keturunan terus meningkat. Di dunia luar, di bawah rangsangan kekuatan garis keturunan, hembusan angin menyapu, dan rambut Wang Chen tanpa sadar berubah menjadi warna merah tua. Anak ini, Lin Zhan, yang sedang berkultivasi di samping Wang Chen, dikejutkan oleh Wang Chen. Melihat perubahan pada Wang Chen, matanya membelalak dengan ekspresi rumit. Prajurit yang mulia tahap ke-7, garis keturunannya akan meningkat lagi. Apakah dia manusia? Merasakan situasi Wang Chen saat ini, Lin Zhan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi aneh. Kecepatan kultivasi ini terlalu cepat. Meskipun dia sudah terbiasa dengan kecepatan kultivasi orang ini, Lin Zhan masih terkejut. Terutama kecepatan peningkatan garis keturunan. Saat pertama kali mengaktifkan garis keturunan tahap ke-6, kekuatan Wang Chen meningkat pesat. Kali ini, jika dia mengaktifkan garis keturunan tahap ke-8, dia memandang Wang Chen penuh harap. 427. Saat ini, Wang Chen telah memasuki momen paling kritis. Molekul energi dalam garis keturunannya tumbuh seperti jamur setelah hujan. Darahnya terus berjatuhan, membuat Wang Chen merasaki dan darahnya berjatuhan, dan dia hampir lepas kendali. Untungnya, dengan suntikan imortal ki yang konstan dan kenyamanan, Wang Chen mampu menenangkan diri dengan baik. Akhirnya, dengan kebangkitan kumpulan molekul darah terakhir, energi garis keturunan Wang Chen pecah dalam sekejap. Gemuruh. Saat ini, langit dan bumi terbelah. Pada saat ini, kekacauan pecah, dan Hong Jun muncul. Darah Wang Chen langsung melonjak ke garis keturunan kelas 8 di tengah mendidih. Saat garis keturunannya menembus kelas 8, Wang Chen memancarkan aura supremasi di dunia, yang begitu menakutkan hingga mencekik. Inilah kekuatan seni bela diri ilahi yang kuat. Dibandingkan dengan kekuatan garis keturunan kelas 6 dan garis keturunan kelas 7, itu jauh lebih kuat. Peningkatan keagungan secara alami juga membawa peningkatan kekuatan. Dengan kebangkitan garis keturunannya, dua informasi terlintas di benak Wang Chen. Bakat garis keturunan baru dan teknik seni bela diri garis keturunan telah dihasilkan. Bakat garis keturunan, rajurit energi asal. Teknik seni bela diri garis keturunan, langkah eksplosif. Melihat bakat garis keturunan dan teknik seni bela diri garis keturunan ini, Wang Chen sangat gembira. Ini jelas merupakan bakat dan teknik seni bela diri yang menantang surga. Bakat garis keturunan, rajurit energi asal. Itu adalah penggunaan kekuatan batin sejati dan ki primordial eksternal untuk dikondensasi menjadi senjata, menjadi senjata yang digunakan oleh seniman bela diri. Menurut pemikiran seseorang, itu bisa diubah sesuka hati. Itu sangat menakutkan. Perlu diketahui bahwa setelah mencapai alam bela diri kekaisaran, kecuali seseorang memiliki tiga jenis senjata, langit, bumi, dan manusia, mereka dapat menahan kendali kekuatan yang kuat dan pertempuran sengit. Sedangkan untuk senjata biasa, tidak bisa lagi digunakan. Jika seseorang tidak bisa mendapatkan senjata berharga tingkat langit, bumi, dan manusia, dia harus menyempurnakan senjata ilahi hidupnya sendiri. Untuk menyempurnakan senjata dewa kehidupan, seseorang perlu menemukan objek spiritual, menyuntikkan darah dan roh primordialnya sendiri ke dalamnya, dan menempanya menjadi senjata spiritual. Pada saat yang sama, hal itu perlu terus-menerus dipupuk dengan kekuatan batin sejati dan jiwa primordialnya sendiri. Apalagi senjata semacam itu memiliki kelemahan yang fatal. Artinya, setelah senjatanya dihancurkan, roh dan jiwa primordial penggunanya akan menderita pukulan berat. Dalam kasus yang lebih serius, seseorang bahkan mungkin langsung meninggal. Ini adalah kelemahan terbesar dalam senjata dewa kehidupan. Adapun Wang Chen, pada saat ini, dia telah memperoleh bakat garis keturunan, prajurit energi asal. Menggunakan true origin energy secara langsung untuk memadatkan senjata tidak memerlukan pengasuhan atau pengasuhan apapun. Selama energi asal sejatinya cukup, senjatanya akan kuat dan tak ada habisnya, dengan ribuan transformasi. Ketika diringkas hingga titik tertinggi, itu bisa menyaingi atau bahkan melampaui keberadaan senjata ilahi tersebut. Lebih penting lagi, setelah senjata kekuatan elemen dihancurkan, Wang Chen hanya akan kehilangan energi asal sejati. Dia sendiri tidak akan terpengaruh sama sekali. Ini benar-benar keberadaan yang menantang surga. Bagi Wang Chen, yang kehilangan senjatanya, ini jelas merupakan keuntungan besar. Meski ini baru permulaan penempaan, kekuatan senjatanya mungkin dibatasi oleh kekuatan-kekuatan inti sejati. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, dia yakin bahwa itu akan mencapai titik di mana ia dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah senjata terbaik. Selain itu, itu adalah senjata yang paling mudah dikendalikan. Wang Chen sangat gembira dengan bakat ini. Adapun teknik bela diri garis darah, langkah peledak, itu adalah teknik bela diri yang menakutkan. Langkah peledak, seperti namanya, adalah peningkatan kecepatan dalam sekejap. Setelah gerakan kaki ini digunakan dalam pertempuran, itu dapat meningkatkan kecepatan lebih dari tiga kali lipat dalam tujuh langkah, dan pada saat yang sama, membunuh musuh dalam sekejap. Setelah gerakan kaki ini digunakan dalam kombinasi dengan langkah hantu, itu benar-benar berguna bagi Wang Chen. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba dalam pertempuran dapat mencapai tujuan menang dengan gerakan yang mengejutkan. Bakat bawaan dan keterampilan bela diri yang diperoleh dari peningkatan garis keturunannya tidak kalah dengan bakat peledak dan petarung liar keterampilan bela diri dunia sebelumnya. Itu bahkan lebih praktis dan bertenaga. Pada saat yang sama, peningkatan garis keturunan juga memperoleh bakat garis darah, langkah peledak, dari tingkat pemula hingga tingkat menengah. Peningkatan kekuatan telah meningkat dari dua kali menjadi empat kali lipat. Ini setara dengan melipat gandakan kekuatan Wang Chen secara langsung. Peningkatan kemurnian garis keturunan saja telah membawa manfaat yang luar biasa bagi Wang Chen, belum lagi kekuatannya sendiri juga telah menembus peringkat alam mulia peringkat ke-7 selama pelatihan ini. Pada saat ini, Wang Chen telah menjadi yang mulia alam tingkat tinggi. Dari alam mulia peringkat ke-6 ke alam mulia peringkat ke-7, peningkatan kekuatan Wang Chen tidak hanya sedikit. Kekuatannya meningkat satu tingkat, dan kekuatan tubuhnya meningkat satu tingkat. Lebih penting lagi, kekuatan esensi sejati di tubuhnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Tidak hanya itu, dengan bantuan Ki Abadi, kekuatan esensi sejati Wang Chen jauh lebih kental. Pada saat ini, kekuatan esensi sejatinya tidak lagi sebanding dengan alam mulia peringkat ke-7 biasa. Lautan Ki Dalam dan Tiannya bahkan lebih padat, dan Lautan Yuan Sejati telah menunjukkan bentuk yang kokoh. Wang Chen terus-menerus mendekati level Raja Marsial Realm. Alam Raja Beladiri, memadatkan pil esensi sejati, ini adalah standar alam Raja Beladiri. Lautan Ki Wang Chen yang padat sudah mendekati tingkat kondensasi sejati. Pada saat ini, dengan peningkatan kekuatan, dengan langkah peledak tingkat menengah dan delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen benar-benar yakin bahwa dia dapat mengalahkan Raja Alam Beladiri peringkat kedua. Alam Raja Beladiri peringkat pertama tidak lagi menimbulkan ancaman baginya. Membuka matanya, Wang Chen menghentikan kultifasinya, dan sedikit senyuman gembira muncul di sudut mulutnya. Saat ini, dia merasa kekuatannya telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, Wang Chen sangat percaya diri. Nak, panennya lumayan kan. Lihat Wang Chen membuka matanya dan tersenyum, Lin Zhan bertanya sambil tersenyum. Sangat bagus. Wang Chen tertawa. He he, lumayan. Terus berkultifasi? Menurutku makhluk kecil di Flaming Moon itu tidak akan keluar dari kepompongnya dalam waktu singkat. Sedangkan untuk orang di atas, saya pikir itu akan memakan waktu lebih lama lagi. He he, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memurnikan semua energi yang ada di sini untuknya. Cek cek cek, energi seperti ini tidak boleh disiasiakan, anak-anak harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultifasi. Lin Zhan menganggup dan berkata dengan sedikit senyum sinis. N. Setelah terobosan, suasana hati Wang Chen sedang baik, dan dia juga ingin memanfaatkan situasi ini. Sekarang garis keturunan dan kekuatannya telah menyelesaikan terobosan, yang tersisa hanyalah meredam tubuhnya dengan bintang-bintang. Wang Chen merasa meskipun tidak ada matahari, bulan, atau bintang di ruang ini, kekuatan bintang sangatlah kaya, jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Lebih penting lagi, kekuatan bintang di sini tidak terbagi menjadi Yin dan Yang, melainkan sangat netral, dan Yin dan Yang seimbang. Ini akan sangat membantu budidaya Wang Chen. Wang Chen cukup yakin bahwa dalam lingkungan seperti itu, dia bahkan tidak membutuhkan waktu setengah bulan untuk menerobos. Ketika dia mencapai tubuh fisik peringkat 6, dia akan membuka gerbang keempat dari delapan gerbang tersembunyi batin. Pada saat yang sama, seperti yang dikatakan Lin Zhan, Flaming Moon dan wanita itu pasti tidak akan bisa keluar dari kepompong secepat itu. Itu masih memakan waktu lama. Selama periode waktu ini, Wang Chen bahkan mungkin dapat menerobos ke alam mulia peringkat delapan, atau bahkan alam mulia peringkat sembilan. Semuanya berkembang ke arah yang sangat baik, yang membuat Wang Chen penuh antisipasi dan kegembiraan saat ini. Saat Wang Chen tenggelam dalam kultifasinya di ruang itu, dunia luar tampak berada dalam kekacauan. Setelah runtuhnya alam kuno, semua orang telah melarikan diri darinya. Awalnya, ada puluhan orang yang memasuki alam kuno, namun kini, hanya kurang dari 30 orang yang keluar dengan selamat. Orang-orang lainnya terjebak di alam impian atau dibunuh oleh binatang iblis di dunia kuno tengah. Beberapa orang tidak berhasil melarikan diri sebelum runtuhnya alam kuno dan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu, berubah menjadi abu dalam kepulan asap. Setelah melarikan diri dari alam kuno, pangeran lu dan yang lainnya yang telah memperoleh barang tersebut segera memilih untuk meninggalkan gunung Brambles dan kembali ke sekte masing-masing. Sedangkan bagi yang lain yang tidak memperoleh apa-apa, mereka pun memilih pergi dengan berat hati dan kecewa. Karena di tempat ini sudah terlalu banyak teman dan kawannya yang meninggal di sini. Ketika alam kuno terbuka, lautan darah yang naik ke langit telah melahap banyak nyawa. Pada saat ini, di pinggiran dataran ratapan, Dongfang Niu Hao dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Ini hari kelima, nada suara Dongfang Niu Hao sangat berat. Setelah lima hari, Wang Chen belum kembali, yang membuat mereka menyadari betapa parahnya situasi. Bersama dengan Dongfang Niu Hao ada dua orang tua dari sekolah Xing Chen. Mereka tidak memilih untuk pergi, melainkan memilih mencari keberadaan Wang Chen di sekitarnya. Lima hari, benar sekali, mereka sudah meninggalkan alam kuno selama lima hari. Selama lima hari ini, mereka telah mencari di sekitar, namun tidak ada jejak keberadaannya. Ekspresi semua orang serius dan suram. Mereka tahu betul apa arti runtuhnya ruang waktu, tapi mereka tidak mau menyerah. Selama masih ada secerca harapan, mereka tidak akan menyerah. Tidak ada kabar dari kota dosa juga, tetua kedua menerima seekor merpati pos dari langit, mencatat catatan di atasnya, dan berkata kepada tetua agung dengan suara rendah. Segera setelah mereka meninggalkan alam kuno, mereka mengirim murid inti kelima sekolah Xing Chen ke kota dosa untuk menunggu Wang Chen. Namun, tidak ada kabar dalam lima hari. Seharusnya tidak terjadi apa-apa pada anak itu. Dia tidak akan mendapat masalah dengan mudah, kata Dongfang Niu Hao saat dia merasakan suasana suram. Ini karena dia memikirkan garis keturunan bela diri suci Wang Chen yang unik. Mungkin orang lain tidak tahu banyak tentang garis darah bela diri suci, tapi dia pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Dia tahu apa maksudnya, garis darah bela diri suci menguasai dunia, dewa, iblis, dan dewa perang sembilan surga tidak sesederhana yang bisa dipahami orang biasa. Namun, meski dia mengatakan hal tersebut, terlihat jelas dari alisnya yang terkatuk rapat bahwa dia merasa khawatir dan berat hati. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan khawatir. Lupakan saja, menurutku kita semua harus kembali dulu. Aku akan membiarkan sekolah pemadam kebakaran mengamuk mengirim dua orang kecil untuk berjaga di dekat sini. Selama bocah itu muncul, kami akan segera menerima kabarnya. Tidak ada gunanya mencari di sini. Setelah itu, Dongfang Niu Hao menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Itulah satu-satunya cara. Tetua kedua dan tetua agung saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Mereka bahkan lebih mengkhawatirkan Wang Chen. Kita harus tahu betapa menakutkannya bakat Wang Chen. Itu jarang terjadi depan sekolah Xing Chen dan pemimpin masa depan sekolah Xing Chen. Semua petinggi sekolah Xing Chen tahu bahwa dia adalah calon penerus sekolah Xing Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, sekolah Xing Chen akan menderita kerugian besar. Namun, seperti apa yang dikatakan Dongfang Niu Hao, tidak ada gunanya menunggu di sini. Mereka hanya bisa memilih untuk kembali dan pergi. Mereka hanya bisa menunggu dengan tenang kabar Wang Chen. Setelah mereka bertiga mencapai konsensus, mereka berbalik dan berjalan keluar dari pegunungan Torni. 428 Kota Dosa masih dipenuhi bau darah, seolah tak pernah tenang. Dalam beberapa bulan terakhir, Distrik Barat, yang awalnya paling dibenci, telah menjadi tempat paling menarik perhatian di Kota Xin. Keluarga Wang di Distrik Barat tentu saja menjadi topik diskusi terhangat. Perkembangan pesat keluarga Wang sungguh sulit dipercaya. Apalagi uangnya, entah berapa banyak orang yang matanya terbuka lebar. Emas yang mengalir seperti air membuat Distrik Barat yang semula bobrok bersinar terang. Seluruh Distrik Barat memiliki total 32 jalan, dan setelah penghancuran Poison Sting, keluarga Wang menempati 3 jalan. Selama beberapa hari terakhir, setelah keluarga Wang bergabung dalam penghancuran kelompok hantu dengan kekuatan mereka yang kuat, keluarga Wang telah menguasai 5 jalan. Benar, 5 jalan, wilayah semacam ini memungkinkan keluarga Wang menduduki peringkat 4 teratas di Distrik Barat. Dengan bergabungnya keluarga Wang, Distrik Barat telah berkembang menjadi 9 kekuatan. Sekarang 2 diantaranya telah dihancurkan oleh keluarga Wang, hanya tersisa 7. 5 jalan sedang dibangun dengan tegas, dan emas yang dihabiskan setiap hari membuat orang iri. Keluarga Wang memang pantas menjadi topik diskusi terhangat. Tentu saja, pencapaian keluarga Wang membuat semua orang teringat pada tuan muda mereka, Wang Chen. Pemuda inilah yang telah menunjukkan bakat luar biasa dan menarik banyak pakar untuk bergabung dengannya. Saat ini, keluarga Wang memiliki tiga Raja Beladiri. Mereka adalah Raja Beladiri Peringkat 4 Zhang Hu, Raja Beladiri Peringkat 3 Sun Yifan, dan Hei Xiong yang baru saja naik dari puncak Raja Beladiri Peringkat 1 ke Raja Beladiri Peringkat 2. Kehadiran ketiga Raja Beladiri ini membuat keluarga Wang memiliki kekuatan yang besar. Selain hampir 30 artis Beladiri terhormat, 40 artis Beladiri, dan 60 artis Beladiri sejati, keluarga Wang telah menjadi kekuatan terkuat di Distrik Barat. Paling tidak, mereka bisa masuk 5 besar. Tanpa disadari, keluarga Wang telah berkembang menjadi keluarga beranggotakan 100 orang dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ini tidak terbayangkan oleh orang awam. Kita harus tahu kekuatan mana yang tidak berkembang dalam jangka waktu lama untuk menjadi kuat. Perkembangan keluarga Wang sungguh gila. Di bawah serangan uang yang mengerikan, perkembangan keluarga Wang meroket. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang seharusnya tidak dapat dihentikan. Namun, dua hari ini, keluarga Wang menghadapi masalah besar. Geng Naga Banjir Raksasa menyebarkan berita bahwa jika ada anggota keluarga Wang yang berani meninggalkan Distrik Barat, mereka akan dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, vaksin nomor satu di Distrik Barat, sekte pembunuh Luo, juga mulai melancarkan serangan sengit terhadap keluarga Wang. Berita tentang kedua kekuatan tersebut benar-benar mendorong keluarga Wang ke dalam badai. Di bawah kepemimpinan pemimpin sekte pembunuh Luo, keluarga Wang dihadapkan pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari semuanya, dari lima jalan yang mereka peroleh, dua telah ditempati, dan lebih dari sepuluh orang tewas atau terluka. Di depan sekte pembunuh Beladiri Luo, mereka memiliki keluarga Wang dari dosa. Namun meski begitu, keluarga Wang masih berada dalam situasi genting. Baru kemarin, orang-orang dari sekte pembunuh Luo bahkan melakukan pembunuhan menuju jantung keluarga Wang, jalan keluarga Wang. Pada akhirnya, jika bukan karena puncak pembunuhan Raja Beladiri peringkat delapan yang tiba-tiba muncul untuk membantu keluarga Wang, keluarga Wang pasti sudah dimusnahkan kemarin. Meski begitu, keluarga Wang juga mengalami kerugian besar. Bagaimanapun, orang yang muncul hanyalah pembunuhan puncak seniman Beladiri Raja peringkat delapan dan bukan pembunuhan seniman Beladiri Raja peringkat sembilan. Dan Sulong adalah seniman Beladiri Raja peringkat sembilan pembunuh yang asli. Jika sekte pembunuh Luo tidak khawatir mereka akan disergap oleh kekuatan kedua dan ketiga, Sulong pasti bisa memusnahkan keluarga Wang. Setelah pertempuran kemarin, keluarga Wang bisa dikatakan penuh dengan bekas luka. Meskipun sekte pembunuh Luo memundur untuk sementara waktu, mereka menyatakan bahwa mereka pasti akan memusnahkan keluarga Wang dalam waktu tiga bulan, memusnahkannya sepenuhnya. Geng Naga Raksasa juga mengumumkan bahwa siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Wang akan dimusnahkan. Dengan cara ini, keluarga Wang benar-benar terpaksa berada dalam situasi putus asa. Di bawah angin dan hujan, keluarga yang dibangun oleh keluarga Wang dengan uang mengungkapkan ketidakstabilannya. Untuk bertahan hidup, di bawah ancaman sekte pembunuh Luo dan geng Naga Raksasa, ada pembelot dalam keluarga Wang. Dari 30 artis bela diri terhormat, 7 tewas dalam pertempuran. Dari 23 sisanya, 13 memilih untuk pergi dalam keadaan seperti itu. Dari 40 seniman bela diri, 12 tewas dalam pertempuran. Dari 30 orang yang tersisa, 15 memilih untuk pergi. Ada pun seniman bela diri sejati. Hampir semuanya memilih keluar dari keluarga Wang. Bagaimanapun, sekte pembunuh Luo dan geng Naga Raksasa terlalu menakutkan. Terutama geng Naga Raksasa, salah satu dari tiga kekuatan besar di kota Dosa. Jika bukan karena perjanjian dengan persatuan darah dan keluarga api hitam, mereka pasti sudah lama berusaha mencapai distrik barat dan memusnahkan keluarga Wang. Dengan cara ini, 100 orang asli keluarga Wang hanya tersisa kurang dari 40 orang. Tiga prajurit raja, 12 seniman bela diri terhormat, 15 seniman bela diri, dan 6 seniman bela diri sejati. Ini adalah sisa kekuatan keluarga Wang. Dengan kombinasi seperti itu, kekuatan mereka hampir mencapai titik beku. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang dengan tegas memilih untuk menyerahkan wilayah tambahan dan mundur kembali ke keluarga Wang. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan jalan lain yang sudah setengah dibangun. Di antara dua jalan ini, keluarga Wang mendapat dukungan mutlak. Orang-orang di sini mendukung mereka. Dalam menghadapi serangan sekte pembunuh Luo, orang-orang ini memang telah berusaha keras. Kalau tidak, bagaimana keluarga Wang bisa mengandalkan artis bela diri peringkat delapan yang tidak dikenal untuk bertahan melawan invasi sekte pembunuh Luo? Mereka tidak hanya mempunyai masalah internal dan eksternal. Namun, keluarga Wang menghadapi situasi di mana mereka dipukul saat terjatuh. Kelompok Serigala Darah, yang awalnya menduduki peringkat ke-6 di Distrik Barat, sudah mengincar keluarga Wang dengan iri. Dalam keadaan seperti itu, mereka memilih untuk bekerja sama dengan sekte pembunuh Luo untuk mengepung dan memusnahkan keluarga Wang. Kemunculan keluarga Wang membuat kelompok Serigala Darah merasakan krisis yang sangat besar. Di saat yang sama, Seven Star Guild, yang menduduki peringkat ke-5, juga memilih menyerang keluarga Wang untuk mendapatkan bagian dari jarahan. Kekayaan keluarga Wang membuat mereka ngilerti ada henti. Dengan kedua kekuatan ini menghantam mereka saat mereka terjatuh, keluarga Wang hampir berada di ambang kehancuran. Di saat yang sama, ada berita yang lebih eksplosif. Tuan dari keluarga Wang, Wang Chen, terjebak di abad pertengahan selama perjalanan ini. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang seperti lalat tanpa kepala, yang membuat orang semakin pesimis. Hampir semua orang di kota dosa percaya bahwa keluarga Wang pasti akan dihancurkan oleh sekte pembunuh Luo dalam waktu tiga bulan. Bahkan, mereka mungkin tidak membutuhkan waktu tiga bulan. Mereka akan dihancurkan dalam waktu satu bulan. Bagaimanapun juga, kekuatan geng naga banjir raksasa tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, di aula besar rumah keluarga Wang, anggota keluarga Wang yang tersisa berkumpul. Ada kurang dari 40 orang, dan semuanya memiliki ekspresi jelek. Mereka menundukkan kepala, dan suasananya sangat menyedihkan. Mother of Asteriskar, sialan sekte pembunuh Luo. Huff, beraninya mereka menindas kita seperti ini ketika bosnya tidak ada di sini. Aku akan melawan mereka sampai mati. Di depan mereka, eksentrik adalah orang pertama yang mengaum dalam suasana yang menyedihkan. Begitu dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri. Mereka yang tidak takut mati, ikuti aku. Aku tidak percaya sekte pembunuh Luo memiliki tiga kepala dan enam lengan. Jika mereka ingin aku mati, aku akan melumpuhkan mereka. Kata-kata eksentrik dipenuhi dengan kebencian dan tekad yang ekstrim. Selama lima hari berturut-turut, dia hampir menjadi gila karena marah. Aku akan pergi. Setelah kata-kata eksentrik, banyak orang di aula besar berdiri. Orang-orang ini masih dapat mendukung keluarga uang pada saat yang paling kritis, yang berarti mereka benar-benar memperlakukan keluarga uang sebagai milik mereka. Di saat keluarga hancur, tidak berlebihan jika mereka menumpahkan darah. Kalian semua, berhenti di situ. Melihat eksentrik hendak bergegas keluar bersama anak buahnya, siang kiankan membanting meja dan meraung. Seketika, seluruh meja pecah berkeping-keping. Eksentrik, apa yang kamu lakukan? Apa hak anda untuk bertarung dengan mereka? Dengan kekuatanmu sebagai artis bela diri terhormat peringkat dua. Huff, Sulong bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Apa gunanya kamu pergi? Mencari kematian. Wajah siang kiankan pucat saat dia berteriak pada kelompok itu. Sialan, gendut sekali. Apa maksudmu dengan itu? Jadi bagaimana punya hati yang tidak takut mati? Cukup, saya mengandalkan semangat dan hati saya yang tidak takut mati untuk membunuh musuh. Apa yang salah dengan itu? Apakah kamu melihat itu? Letaknya tepat di luar, di jalan sebelah kami. Itu wilayah kami. Sekarang sudah dirampok, tidak apa-apa. Mereka bahkan menunjuk hidung kami dan memarahi kami. Kenapa kamu masih bersembunyi di sini seperti kura-kura? Sekarang, seluruh Sin City memperhatikan kami sebagai lelucon, dan Anda membiarkan mereka menonton. Huff, kalau takut mati, jangan bersedih hati. Saya hanya memiliki satu kehidupan yang murah. Membunuh satu adalah satu, membunuh dua adalah dua kali lipat. Aku akan mati setelah aku cukup membunuh. Eksentrik berbalik dan meraung ke arah si yang kiankan. Eksentrik, apa yang kamu katakan? Ke-R, yang berada di samping, juga meneriaki eksentrik dengan ekspresi jelek. Huff, apa yang aku katakan? Saya berbicara seperti manusia. Apakah kamu tidak tahu apa arti keluarga uang bagi bos? Bagaimana jika keluarga uang hancur? Hati dan jiwa bos ada di sini. Apa yang harus dia lakukan? Kalian baik-baik saja. Bahkan jika keluarga uang hancur, gendut, Anda masih memiliki keluarga siang. Ke-R, jangan bilang kalau keluargamu tidak baik-baik saja di Kekaisaran Dali. Dan Zilan, kamu juga punya keluarga sendiri. Itu rumahmu yang sebenarnya. Ini hanyalah tempat bagi Anda untuk bersenang-senang. Namun, tempat bersenang-senang ini adalah segalanya bagi bos. Bos akan menjadi gila ketika saatnya tiba. Huff, kalau begitu, aku akan jadi gila dulu. Eksentrik meraung histeris, matanya merah dan penuh kegilaan. Ekspresi siang kiankan, ke-R, dan yang lainnya berubah. Valet Orchid, yang biasanya pendiam, berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Kuang Ren, sejak kami tiba di kota Sinful, kami tidak pernah bersikap main-main. Jika itu yang Anda pikirkan, kami sangat kecewa. Ini adalah keluarga uang wang Chen, dan ini adalah keluarga semua orang. Ini adalah keluarga kami, dan kami tidak akan menyerah. Kami tahu kamu sedang marah sekarang, tapi bersikap gegabut tidak ada gunanya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jika kamu terburu-buru sekarang, kamu akan jatuh ke dalam perangkap musuh dan mati sia-sia. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melindungi keluarga uang. Hanya dengan melindungi keluarga uang kita bisa mendapatkan segalanya. Zilan memandang semua orang dengan mendalam. Dia memandang Zhang Hu, yang dibalut perban dan berlumuran darah. Saudara Zhang Hu hampir kehilangan nyawanya demi keluarga uang kemarin. Dia menoleh untuk melihat Sun Yifan, yang pucat dan terluka parah. Saudara Sun Yifan, dia adalah saudara laki-laki saudara Zhang Hu. Dia bergabung dengan keluarga uang beberapa hari yang lalu dan mengalami hal seperti itu. Kemarin, dia bahkan bertarung dengan Raja Peringkat 4 dan terluka parah. Saudara beruang hitam bergabung dengan keluarga uang beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia bertarung sampai mati dengan sekte pembunuh Luo. Dia mengangguk pada beruang hitam. Dan kakak senior Wan Z, jika bukan karena dia, keluarga uang akan dihancurkan oleh sekte pembunuh raksasa kemarin. Zilan memandang penuh rasa terima kasih pada Wan Z, yang duduk di samping Zhang Hu dengan ekspresi dingin. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke semua orang di ruangan itu. Setelah melihat sekeliling, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dan semua orang di sini. Saya sangat bersyukur bahwa pada akhirnya semua orang memilih untuk tetap bersama. Setiap orang adalah harapan terakhir keluarga uang. Karena semua orang telah memilih untuk berdiri di pihak yang sama dengan keluarga uang, kami tidak boleh menyerah. Kami akan berjuang sampai akhir. Tapi kita tidak bisa membuang hidup kita tanpa alasan. Bukankah alasan kita berdiri di sini untuk melindungi keluarga uang? Karena itu masalahnya, kita harus melindunginya sampai Wang Chen kembali, sampai hari ketika keluarga uang melakukan serangan balik. Jika kita mati, tidak akan ada lagi yang tersisakan. Kami melakukan ini bukan karena kami pengecut, tapi untuk menjaga harapan keluarga uang tetap hidup. Orang lain mungkin menertawakan kita karena melakukan hal ini, tapi suatu hari, mereka yang menertawakan kita akan tahu bahwa mereka salah. Jadi, Kuang Ren, kamu harus memahami bahwa bukan hanya kamu yang merasa cemas. Kami semua cemas. Kita semua ingin melawan, tapi alasan untuk melawan adalah menjaga harapan. Kondisi kita saat ini tidak cocok untuk melawan. Yang harus kita lakukan adalah melindungi, dan itu sudah cukup. Kesempatan untuk melawan akan datang. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Kata-kata Zilan benar-benar mengejutkan semua orang. Semua orang tercengang saat itu juga. Gadis yang biasanya pendiam ini ternyata memiliki hati yang cerdas. Semua orang sangat tersentuh oleh kata-katanya. Jejak rasa malu muncul di wajah Kuang Ren, seolah kemarahan dan keluhannya hilang dalam sekejap. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya salah. Aku tahu, kita tunggu saja. Sial, biarkan orang-orang itu menjadi sombong untuk saat ini. Kuang Ren diyakinkan oleh Zilan. Pertahankan sampai akhir, yang lain juga berteriak keras saat ini. Dalam sekejap, suasana menyedihkan itu pecah, dan kepercayaan diri keluarga Wang Puli kembali. Semangat semua orang terangkat setelah kata-kata Zilan yang tampaknya sederhana. Di sampingnya, secerca cahaya melintas di mata siang kiankan, dan dia menunjukkan sedikit senyuman. Ekspresi lelahnya tampak menjadi sangat rileks dalam sekejap. Zhang Hu dan Sun Yifan saling memandang, dan keduanya mengangguk sedikit, lalu tersenyum pada Zilan. Penampilan Zilan sangat mengejutkan mereka berdua, tapi di saat yang sama, mereka juga melihat harapan. Dengan orang-orang di keluarga Wang yang memegang benteng, apakah mereka takut tidak bisa bangkit? Jalan untuk menjadi seorang raja selalu penuh duri dan gundukan, dan tidak mungkin berjalan mulus. Ini hanyalah rintangan bagi mereka, dan masih banyak lagi yang akan datang. Jika mereka tidak bisa melewati rintangan ini, itu hanya akan membuat mereka merasa sedikit kecewa pada keluarga Wang. Saudari Zilan, mengapa saya tidak meminta keluarga untuk mengirim beberapa orang untuk membantu? Saat ini, K.R. berdiri dan bertanya pada Zilan. Tidak dibutuhkan. Inilah saatnya untuk menguji kita. Jika kita tidak bisa melewati rintangan ini, keluarga Wang tidak memiliki hak untuk membangun pijakan di kota Dosa. Zilan menolak saran K.R. Kemudian, dia menoleh untuk melihat semua orang, dan pandangan yang sangat berlawanan dengan penampilan dan temperamennya muncul di matanya, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang akan kembali ke sisi keluarga Wang. Ada orang yang mendukung kami di sini, dan keyakinan kami ada di sini. Menyerah untuk sementara waktu di jalan lain, dan fokus mempertahankan yayasan kami. Tunggu kembalinya Wang Chen, kita harus bertahan sampai tetes darah terakhir tertumpah. Berjuang sampai akhir, kata-kata Zilan membuat semua orang berteriak keras. Raungannya seperti guntur yang menembus awan. Saat ini, moral keluarga Wang seperti pelangi. 429. Pada saat yang sama, di sisi lain kota dosa, di dalam markas sekter raksasa, ekspresi Sulong dingin. Keluarga Wang, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saya ingin Anda merasakan teror keputus asaan. Wang Chen, aku harap kamu bisa kembali kali ini. Aku ingin kamu melihat keluargamu merata putus asa dan menangis di tengah darah. Aku ingin kamu menderita segalanya. Aku ingin menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Bibir Sulong membentuk senyuman dingin saat kilatan dingin melintas di matanya. Sudah lima hari sejak dia kembali dari dunia tengah. Sulong melampiaskan seluruh kemarahannya pada keluarga Wang. Dia ingin menghancurkan keluarga Wang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Wang Chen. Sulong sangat membenci Wang Chen. Orang terkutuk ini menyebabkan sekter raksasa kehilangan seniman bela diri Raja Peringkat 7 dan seniman bela diri Raja Peringkat 3. Dia juga mengambil pengkhianat itu, beruang hitam. Dari enam seniman bela diri Raja asli di sekter raksasa, hanya tiga yang tersisa. Hal ini menyebabkan kekuatan sekter raksasa berkurang drastis. Yang lebih tercelah adalah Wang Chen merampas Raja Surgawi Eliksir dan Kaisar Tertinggi Eliksir yang seharusnya menjadi miliknya. Dia terpaksa membakar kekuatan eterealnya dan kehilangan wajahnya. Dia telah memaksa rencananya untuk gagal total. Semua ini tidak bisa dimaafkan. Dia ingin Wang Chen dan keluarga Wang membayar mereka kembali seratus kali lipat. Klub Serigala Darah dan Biduk. He he, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Bibir Sulong membentuk senyuman ketika dia memikirkan klub Serigala Darah dan Biduk yang berpihak pada sekter raksasa. Dia akan membiarkan klub Serigala Darah dan Biduk bertarung sampai mati bersama keluarga Wang. Kemudian, sekter raksasa akan membereskan kekacauan itu. Bagaimanapun, sekter raksasa memiliki musuh yang lebih penting untuk dihadapi. Adapun keluarga Wang, mereka sudah ditandai dengan tanda kehancuran. Sejak geng naga raksasa berbicara, siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Wang di masa depan. Mereka juga menutup distrik barat. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang hanya bisa menunggu untuk dihancurkan. Sulong ingin keluarga Wang dihancurkan dalam keputusasaan. Untuk benar-benar mengalahkan seseorang atau sebuah keluarga, pertama-tama seseorang harus mengalahkan pertahanan mentalnya dan membuat semangatnya runtuh terlebih dahulu. Ini adalah pilihan yang harus diambil Sulong. Dia percaya bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, kelompok serigala darah, masyarakat biduk, dan orang-orang yang dikirim oleh pembunuh raksasa akan membuat keluarga Wang merasa putus asa. Kemudian, mereka akan membuat keluarga Wang benar-benar putus asa dan membunuh mereka satu per satu. Memikirkan hal ini, Sulong mengungkapkan sedikit kesenangan dari balas dendam. Keluarga Wang, he he, menarik, berapa lama lagi kalian bisa bertahan? Apakah Wang Chen benar-benar mati? Sayang sekali, jika anak kecil itu kembali, segalanya mungkin akan menarik. Kita tidak bisa membiarkan keluarga Wang binasa begitu cepat. Di saat yang sama, di aliansi darah, setan darah melihat ke arah wilayah barat sambil tersenyum geli. Kemudian, dia berbalik dan melihat anggota utama Blood Alliance di belakangnya. Bantu keluarga Wang sebanyak mungkin. He he, kalau aku tidak bisa membantu mereka secara terang-terangan, maka aku akan membantu mereka secara diam-diam. Setidaknya, aku tidak akan membiarkan geng naga banjir raksasa berurusan dengan keluarga Wang. Menahan geng naga banjir raksasa. Begitu dia selesai berbicara, tatapan aneh muncul di mata serigala darah. Dia menundukkan kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu, senyuman feminin terlihat di sudut mulutnya. Wang Chen, Blood Devil sudah cukup tertarik pada anak kecil ini. Dia benar-benar ingin melihat apakah Wang Chen bisa kembali. Dia merasa Wang Chen tidak akan mati begitu saja. Pada saat yang sama, di keluarga Black Flame, Li Tian Chou sendirian di ruang kerjanya. Dia mengerutkan kening saat membaca berita dari wilayah barat. Apakah Wang Chen benar-benar mati? Memikirkan hal ini, pandangan Li Tian Chou terus berubah. Saat itu, dia telah menjual bantuan kepada Wang Chen dan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan buku surgawi. Dia telah membantu Wang Chen menangkis kaisar artis bela diri. Bantuan ini tidak ringan. Jika Wang Chen meninggal, maka bantuan ini akan hilang. Tentu saja, dia tidak ingin Wang Chen mati. Setelah berpikir sejenak, Li Tian Chou mengambil pena di atas meja dan menulis empat kata besar di kertas di depannya. Tunggu dan lihat. Bisakah keluarga Wang menolak? Jika Anda mampu menahan angin dan hujan, itu akan menjadi transformasi dan sublimasi. Meletakkan penanya, Li Tian Chou berdiri dan berjalan ke sisi tempat tidur. Dengan tangan di belakang punggung, dia melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota Dosa berada dalam kondisi yang bergejolak. Semua negara besar, pakar, dan orang-orang dari seluruh penjuru tampaknya tertarik ke wilayah barat. Bagaimanapun, keluarga Wang di wilayah barat memang telah menarik terlalu banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Semua orang berdiskusi dan menunggu untuk melihat berapa lama keluarga Wang bisa bertahan. Tidak banyak orang yang percaya bahwa keluarga Wang bisa selamat dari musibah ini. Di luar kota Dosa, Dongfang Miwau membawa labu anggur dan berjalan santai ke kejauhan. Langkahnya tampak biasa saja, namun setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak beberapa meter. Kecepatannya sangat cepat. Keluarga Wang. He he, menarik. Beberapa anak itu lumayan. Elang muda tumbuh dan menari di angkasa. Hanya setelah mengalami angin dan hujan barulah mereka dapat melihat pelangi. Tanpa mengalami kemunduran, bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi sebuah keluarga besar? Keluarga Wang, saya harap Anda bisa tumbuh dewasa dan jangan mengecewakan anak itu. Dongfang Miwau bergumam pada dirinya sendiri sambil meminum seteguk anggur. Alasan dia datang ke kota Dosa adalah untuk keluarga Wang. Namun, dia tidak melakukan apapun untuk keluarga Wang. Dia hanya pergi untuk melihatnya. Situasinya tidak serumit yang dibayangkannya. Dia tidak perlu melakukan apapun. Oleh karena itu, dia menemukan dua teman lamanya dan meminta mereka untuk menjaga keluarga Wang. Dia tidak melakukan hal lain. Kemunduran seperti ini diperlukan agar sebuah keluarga besar dapat berkembang. Apakah itu bencana atau berkah, itu semua tergantung bagaimana keluarga Wang dapat menanggungnya. Hanya dengan ketekunan mereka dapat tumbuh dan membiarkan keluarga Wang menampilkan aura seorang ahli. Hanya dengan memupuk kemurahan hati dan sikap seorang raja. Meski biasanya mendominasi, Dongfang Miwao memiliki rasionalitas dan penilaian yang cukup ketika dihadapkan pada banyak hal. Untuk bisa mencapai puncak kepiawaian seorang ahli bela diri, bagaimana kebijaksanaan Dongfang Miwao bisa dibayangkan oleh orang awam. Ketika tiba waktunya untuk mendominasi, dia akan mendominasi. Ketika tiba waktunya untuk melepaskan, dia akan melepaskannya. Bunga di rumah kaca ditakdirkan tidak cocok untuk dunia ini, dan bahkan lebih tidak cocok lagi untuk kota dosa. Oleh karena itu, dia membuat penilaian yang paling tepat terkait keluarga Wang. Adapun Wang Chen, Dongfang Miwao memiliki firasat kuat bahwa anak ini akan segera kembali. Dia tidak mati. Dan ketika dia kembali, dia pasti akan melebarkan sayapnya dan terbang ke langit seperti elang. Titik-titik Di ruang alam tengah kuno, Wang Chen masih tenggelam dalam kultivasi. Dengan bantuan mutiara manusia, kekuatan bintang di langit mengalir ke tubuhnya seperti air laut. Kekuatan bintang harmoni yin yang memberikan bantuan paling langsung kepada Wang Chen. Saat kekuatan bintang mengalir ke tubuhnya, tendon, tulang, kulit, dan dagingnya menjadi lebih kuat. Setiap sel diperkuat. Asteris kresek, asteris. Di bawah tekanan kekuatan yang mendominasi kekuatan asal sejati, gelombang energi terbangun di tubuh Wang Chen. Di bawah energi agung, kotoran di tubuh Wang Chen terus-menerus dikeluarkan. Setiap sel berputar dan meratap karena kekuatan bintang, dan setiap sel terus-menerus ditempa dan diperkuat oleh kekuatan bintang. Tubuh Wang Chen bahkan sedikit terpelintir di bawah energi yang menakutkan. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada gelombang energi yang terus-menerus berenang di tubuhnya, seperti seekor naga dari surga ke-9, memurnikan segala sesuatu yang dilewatinya. Ini hari ke-10, bocah ini. Dia menghabiskan begitu banyak waktu, seharusnya sudah waktunya, kan? 30 meter dari Wang Chen, Lin Zhan menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen di depannya dengan sedikit keraguan. Itu benar, sudah 10 hari lagi sejak Wang Chen menerobos ke peringkat artis bela diri mulia tahap ke-7 dan garis keturunan Wang Chen memasuki peringkat tahap ke-8. Dalam 10 hari terakhir, Wang Chen memfokuskan seluruh kultifasinya untuk memperkuat tubuhnya dengan bintang. Meskipun Star Stampering sudah berada di puncak tubuh fisik tahap ke-5, sangat sulit untuk mengambil langkah terakhir ini. Ini lebih sulit dari yang dibayangkan Wang Chen. Energi yang dibutuhkan jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Itu di luar dugaannya. Bagaimanapun, ini adalah titik balik dalam proses melunakkan tubuh dengan bintang-bintang. Setelah daerah aliran sungai ini, jalan di depannya akan menjadi hamparan tanah datar yang luas. Ini juga merupakan langkah paling kritis dari Star Stampering. Langkah ini membutuhkan banyak energi dan daya tahan, dan juga membuat banyak orang jenius tersentak. Sejak zaman kuno, puluhan ribu pembudidaya telah mengolah tubuh mereka dengan bintang-bintang. Namun, jumlah kultifator yang dapat mencapai pemurnian tubuh fisik level 6 dapat dihitung dengan satu tangan. Terlihat betapa menakutkan dan sulitnya langkah ini. Dan Wang Chen sedang dalam proses mengambil langkah ini saat ini. Dampak energi yang agung di tubuhnya membuat Wang Chen merasa seperti ada jutaan semut yang menggigitnya, rasa sakit dan nyeri yang tak tertahankan. Aura tirani itu sedang mengamuk. Jika bukan karena Wang Chen memiliki metode budidaya sombong seperti teknik kaisar naga untuk menekannya, dia sudah lama tidak bisa bertahan. Di bawah budidaya seperti itu, energi dalam tubuh Wang Chen terus meningkat, dan tubuh fisiknya terus menguat. Sepuluh hari kultifasi ini telah membuat Wang Chen sangat dekat dengan jajaran tubuh fisik tahap ke-6. Waktu masih terus berjalan, dan kekuatan bintang kekerasan di seluruh ruang masih mengalir ke tubuh Wang Chen. Di bawah kondensasi mutiara manusia, kekuatan bintang di sekitar tubuh Wang Chen padat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Saat ini, Wang Chen seperti berada di negeri Dongeng, seperti mimpi atau fantasi. Di sekitar tubuhnya, kekuatan bintang yang padat itu benar-benar membentuk awan kabut bintang, menyelimuti Wang Chen di dalamnya. Kekuatan bintang perak bersinar, seperti negeri Dongeng Sembilan Surga, dan Bima Sakti di langit. Dan Wang Chen adalah penguasa negeri Dongeng Sembilan Surga, penguasa Bima Sakti. Akhirnya, setelah 5 hari berikutnya, tubuh Wang Chen menjadi sangat kuat. Dengan bantuan kekuatan bintang yang agung, setelah menghabiskan 15 hari penuh, Wang Chen akhirnya merasakan keinginan untuk menerobos. Dengan munculnya keinginan ini, Wang Chen tahu bahwa waktunya telah tiba untuk terobosannya. Kekuatan bintang di tubuhnya meraum dengan liar, dan ledakan energi terakhir dimulai. Di bawah bimbingan teknik Kaisar Naga, Naga asal sejati terus mengaum dan mengaum, terus memperkuat tubuhnya dari dalam ke luar. Dikombinasikan dengan penguatan kekuatan bintang dari luar ke dalam, pada saat ini penguatan keduanya mencapai keseimbangan sempurna. Akhirnya, Wang Chen meraum dengan suara yang dalam, semua bintang di langit berada di bawah kendali saya, dan semua makhluk hidup di dunia berada di bawah komando saya. Setiap kata mengguncang gunung dan sungai. Suara itu seperti panggilan Tuhan Allah dari sembilan surga. Itu sama kuatnya dengan saman kuno. Dengan setiap kata yang diucapkan, segel dengan cepat mengembun di tangan Wang Chen. Saat segel itu diludahkan, enam belas segel juga terbentuk pada saat yang bersamaan. Saat semua segel terkondensasi, Wang Chen meraung, dan semua segel menyerbu ke dalam tubuhnya. Tubuh fisik tahap ke-6, tubuh bintang, padatkan. 430. Saat semua rune terkondensasi, Wang Chen meraung, dan semua rune mengalir ke tubuhnya. Tubuh fisik tingkat ke-6, tubuh bintang, padatkan untukku. Dalam sekejap, cuaca berubah, dan seluruh ruangan bergetar samar. Star body tempering tingkat ke-6, langkah paling penting adalah memadatkan star body. Setelah tubuh bintang terkondensasi, kekuatan tubuh Wang Chen tidak terbayangkan oleh orang biasa. Menghubungkan langit dan bumi dan memicu bintang-bintang di langit, tubuh Wang Chen akan dapat dengan cepat pulih dari kekuatan bintang-bintang begitu dia terluka. Pada saat yang sama, budidaya Wang Chen di masa depan akan lebih cepat. Kecepatan tubuh bintang memadatkan kekuatan bintang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Wang Chen. Saat dia meraung, kekuatan bintang di dunia luar melonjak, dan aliran udara yang deras menyebabkan seluruh pulau terapung bergetar dan mengaum. Kresek, kresek, gemuruh, gemuruh, gemuruh. Energi dalam tubuh Wang Chen meledak, dan suara petasan yang tajam di awal berubah menjadi suara gemuruh yang terdengar seperti runtuhnya langit dan bumi. Sel-selnya dengan cepat ditata ulang, dan tubuh fisiknya juga ditata ulang dengan kecepatan yang mengerikan pada saat ini. Dengan masuknya kekuatan bintang, tubuh Wang Chen mulai berubah pada saat ini, dan tubuh bintang mulai mengembun. Kabut bintang yang megah di sekitar tubuhnya meraung dan melonjak ke tubuh Wang Chen pada saat ini. Tubuh bintang. Di kejauhan, Lin Zhan melihat pemandangan ini, dan matanya berkedip karena kegembiraan saat dia menatap Wang Chen. Tubuh bintang. Anak ini akhirnya mulai memadatkan tubuh bintang. Kegembiraan Lin Zhan melampaui kata-kata, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengerti apa arti badan bintang, dan dia juga mengerti betapa menakutkannya Wang Chen di masa depan setelah badan bintang terkondensasi. Pada saat ini, dia penuh dengan harapan terhadap Wang Chen. Wang Chen, sebaliknya, sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya saat ini. Pikiran dan jiwa menjadi satu, melindungi jiwa, hati bagaikan batu besar, dan tidak tergoyahkan oleh angin. Saat ini, hatinya harus kuat, tanpa keraguan sedikitpun. Jika tidak, rasa sakit yang luar biasa saat memadatkan tubuh bintang dapat dengan mudah menyebabkan Wang Chen mengamuk dan meledak. Wajah Wang Chen berkerut saat dia menahan rasa sakit yang menyayat hati. Saat ini, wajahnya benar-benar pucat tanpa bekas darah sedikitpun. Ah! Raungan yang menyayat hati terus terdengar saat Wang Chen meraung seperti binatang buas. Wajahnya benar-benar bengkok, itu sangat ganas, menyebabkan jantung seseorang berdebar ketakutan. Bahkan dia merasa sulit menahan dampak energi tersebut. Bagaimana orang biasa bisa membayangkan rasa sakit pada otot, tulang, kulit, dan dagingnya direkonstruksi. Nah, tunggu. Di kejauhan, suasana hati Lin Zhan saat ini tidak jauh lebih baik daripada suasana hati Wang Chen. Bahkan, dia malah semakin gugup dan sulit menahannya. Melihat wajah ganas Wang Chen dan lolongannya yang menyayat hati, ekspresi Lin Zhan sangat jelek. Bahkan, jika memungkinkan, dia bahkan bersedia membantu Wang Chen menahan rasa sakit seperti itu. Lin Zhan tahu betapa sulitnya memadatkan tubuh bintang. Saat masih di sekolah Xing Chen, dia telah melihat banyak kakak senior yang memadatkan tubuh bintang dengan matanya sendiri, namun pada akhirnya, hanya satu yang berhasil. Itu adalah Ling Yu. Saudaranya, Ling Yu. Dia adalah jenius paling menonjol di sekolah Xing Chen selama ribuan tahun, dan dia adalah satu-satunya yang memadatkan tubuh bintang. Adapun yang lainnya, semuanya gagal. Konsekuensi dari kegagalan adalah langsung terkoyak oleh kekuatan dahsyat bintang-bintang. Tidak ada satupun daging yang tertinggal, dan itu berubah menjadi ketiadaan dan menyatu dengan langit dan bumi. Ini adalah salah satu rintangan paling berbahaya dalam budidaya tubuh bintang. Itu juga salah satu kesengsaraan yang harus dialami agar menjadi kuat. Tanpa kemauan dan ketekunan yang besar, mustahil manusia bisa sukses. Pada saat ini, hati Lin Zhan sudah ada di tenggorokannya, dan dia menatap Wang Chen dengan cemas. Anak ini harus berhasil. Jika tidak, mendengar hal ini, hati Lin Zhan sangat berat. Tentu saja, jika Wang Chen bisa melewati rintangan ini, yang menantinya adalah masa depan yang mulus dan cerah. Di tengah lolongan dan lolongan, ruangan sedikit bergetar. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, situasi kekerasan ini akhirnya meletus dengan ledakan yang keras. Langit berubah, angin menjadi liar, dan para dewa serta iblis di langit gemetar. Pada saat ini, cahaya perak bersinar di langit, dan seluruh dunia bersinar dengan cahaya perak, seolah-olah telah tenggelam ke dalam dunia perak. Segera setelah itu, bintang-bintang di langit dengan cepat terserap ke dalam tubuh Wang Chen. Adapun Wang Chen, dia tidak lagi melolong sedih. Sebaliknya, dia duduk dengan damai di tengah, diam-diam menahan pembentukan kembali kekuatan bintang. Pada saat ini, tubuh Wang Chen memancarkan lapisan cahaya perak samar. Dia seperti seorang Buddha dari surga tertinggi, duduk bersila di tengah, bersinar dengan cahaya ilahi. Tubuhnya dengan cepat terbentuk kembali. Di atas langit, samar-samar terdengar nyanyian para dewa dan Buddha, luas dan halus, seperti mimpi atau fantasi. Ledakan Akhirnya, saat tubuhnya hampir sepenuhnya dibentuk kembali, ledakan keras meletus dari dalam tubuh Wang Chen. Gerbang keempat dari delapan gerbang tersembunyi dalam, gerbang rasa sakit, telah terbuka. Gerbang pertama dari tiga gerbang tengah, gerbang rasa sakit, akhirnya berhasil ditembus. Ini juga berarti bahwa Wang Chen akhirnya masuk ke jajaran tubuh bintang tahap kedua. Gerbang pembukaan, gerbang penyembuhan, gerbang kehidupan, dan gerbang sakit semuanya terbuka. Tiba-tiba, aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi meletus. Aura yang kuat membentuk hembusan angin kencang, meneru tanpa henti. Pada saat ini, sosok yang agung dan mendominasi muncul di belakang Wang Chen, menyapu langit dan melihat ke bawah ke sembilan benua. Dengan empat gerbang terbuka, kekuatan Wang Chen meningkat 3,5 kali lipat. Itu jauh lebih kuat dibandingkan saat ketiga gerbang dibuka dua kali. Rumbel, namun, saat Wang Chen menerobos gerbang keempat, pada saat semua cahaya perak di luar tubuh Wang Chen hendak memasuki tubuhnya, awan perak tiba-tiba mengembun di langit. Awan itu berjatuhan, membawa serta aura yang menggemparkan bumi yang terus berkembang. Aura itu langsung menembus ke dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang gemetar. Keresek. Petir putih berenang di dalam awan, mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk. Raungannya menggema di langit dalam waktu yang lama, menggetarkan jiwa, seolah ingin menembus bagian terdalam jiwa. Bintang kesengsaraan. Melihat awan perak dan kilat putih, ekspresi Linzhan berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan. Ini adalah ujian langit dan bumi ketika seseorang berhasil memadatkan tubuh bintang. Dia tidak menyangka akan ada kesengsaraan bintang di ruang terkutuk ini. Hal ini menyebabkan harapan terakhir Linzhan menghilang. Karena kekuatan tubuh bintang sudah menantang surga, dan langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya. Oleh karena itu, perlu dihancurkan. Hanya dengan melewati kesengsaraan bintang seseorang dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke peringkat tubuh fisik tingkat ke-6. Begitu seseorang gagal, kesengsaraan bintang akan berubah menjadi abu, berubah menjadi ketiadaan. Linzhan tahu betul apa itu kesengsaraan bintang. Mungkin hanya Linzhan yang tahu betapa menakutkannya hal itu. Ini karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Lingyu menerobos ke tubuh fisik tingkat 6 dan memadatkan tubuh bintang, dia pernah melihatnya sekali. Pada saat itu, bahkan dengan kekuatan Lingyu yang luar biasa, dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana dengan Wang Chen saat ini? Kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan Lingyu saat itu. Apakah Wang Chen mampu melakukannya? Linzhan mengerutkan kening. Raungan menggelegar merobek langit dan menembus langit dan bumi, menyebabkan tubuh jiwa Linzhan bergetar hebat. Jika dia tidak mengandalkan kisurgawi di sini untuk memulihkan kekuatan jiwanya ke tingkat ke-9 dalam dua minggu terakhir, raungan yang menggelegar ini sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Sial nak, sekarang semuanya terserah kamu. Aku hanya bisa menghindar dulu. Kesengsaraan bintang bajingan. Ekspresi Lingzhan sangat jelek saat ini saat dia berteriak pada Wang Chen. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam liontin giok Wang Chen. Kesengsaraan bintang ini jelas berakibat fatal bagi tubuh jiwa Linzhan. Itu adalah musuh jiwa. Gemuruh. Setelah lama terjadi, kesengsaraan bintang akhirnya selesai. Di tengah gemuruh awan petir, ia menderu. Sambaran petir putih setebal lengan meraung dan menyerang Wang Chen dengan aura mematikan. Adapun Wang Chen, matanya masih terpejam saat dia duduk diam di tempat, merasakan sensasi memadatkan tubuh bintangnya. Huff. Akhirnya, saat petir hendak menyambar Wang Chen, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang menyala dan dengusan dingin terdengar seperti guntur yang teredam. Istirahatlah untukku. Segera setelah itu, sebuah pukulan meledak ke arah petir. Dengan empat dari delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, kekuatannya meningkat 3,5 kali lipat, dan bakat garis keturunannya, pengamuk menengah, meningkatkan kekuatannya sebanyak empat kali lipat. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen telah meningkat 14 kali lipat. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen sangat kuat. Dia tidak tahu seniman bela diri peringkat raja mana yang bisa dia lawan. Lagi pula, jarak antara masing-masing peringkat seniman bela diri raja terlalu besar. Namun, dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri raja peringkat 3. Sekarang, jika serigala hijau ada di depan Wang Chen, Wang Chen yakin dia bisa dengan mudah membunuhnya. Ini pasti tidak seperti ketika dia bergabung dengan flaming moon di luar alam bintang dan hampir kehilangan nyawanya. Empat belas kali lipat adalah peningkatan kekuatan. Kekuatan asal sejati memenuhi tubuhnya, dan kekuatan Wang Chen melonjak ke puncak. Ke Sebuah pukulan meledak, disertai dengan oman naga ilahi di belakangnya, dan merobek petir. Gemuruh Pukulannya menyambar petir, dan dalam sekejap, seluruh pulau terapung berguncang hebat seolah bisa tenggelam dan runtuh kapan saja. Dan petir itu juga hancur berkeping-keping oleh pukulan Wang Chen yang tiada taraf, berubah menjadi bintik cahaya bintang dan menghilang. Dengan erangan teredam, tubuh Wang Chen mundur beberapa langkah. Darah di tubuhnya berjatuhan, dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Dia masih meremehkan kekuatan sambaran petir tersebut. Kekuatan petir yang mengalir ke tubuhnya terus mendatangkan malapetaka di tubuh Wang Chen. Aduh! Namun, energi ini dengan cepat dimakan dan dimurnikan di tengah oman naga asal sejati. Jika itu adalah orang biasa, energi ini mungkin cukup untuk menyebabkan kekuatan asal sejati mereka runtuh, darah dan ki mereka jatuh, dan menyebabkan cedera serius. Tapi Wang Chen berbeda. Kekuatan sombong dari keterampilan kaisar naga miliknya tidak kalah dengan kekuatan petir, dan itu benar-benar bisa melahap kekuatan petir. Selain itu, setelah melahap kekuatan murni petir, Wang Chen jelas merasakan kekuatannya meningkat. Benar sekali, setelah kekuatan asal sejati terintegrasi dengan kekuatan petir paling murni di dunia, ia menjadi lebih murni dan kuat. Kekuatan petir yang luar biasa itu jelas merupakan makanan terbaik untuk keterampilan kaisar naga. Meskipun peningkatan kali ini sangat kecil, Wang Chen dapat dengan jelas merasakannya. Dengan penemuan ini, Wang Chen sangat gembira. Melihat kilat, tatapan dan ekspresinya berubah. Terima kasih telah menonton!